Anak pendekar Jili 17. Pemiatak Aoyang Tiong semula tinggal di Toa Hyatnia yang terletak di perbatasan Tiongkok dengan India, jadi dia punya hubungan kental dengan kaum persilatan di India. Di antaranya Tai Kiat, murid Siloho Atsu. Dari mulut Tai Kiat, Aoyang Tiong tahu bahwa dua paderi sakti Tiongkok itu akan pergi Tiongsan untuk bertanding kung fu, dari mulut Toan Kiam Cheng dia tahu pula bahwa Chiang Bunjin Tiongsan P yaitu Teng King Tiong sedang tetirah untuk beberapa lama lagi, maka dia mengadakan kontak dengan Wituping dan Teng Tiongai yang saat itu berada di Lhasa, malah mereka pun mengundang jago-jago kosan dari kalangan susat menyusul ke Tiongsan, mumpung ada kesempatan mereka akan menumpas Tiongsan P dan mengobrak abriknya, untuk melicinkan jalan pasukan kerajaan Cheng dalam usahanya menyerbu ke Sinkiang. Seperti diketahui, adik Aoyang Tiong yang bernama Aoyang Ya adalah wakil komanden Gilim Kun, sejak lama pihak Tiongsan P memusuhi kerajaan Cheng, hal ini diketahui jelas olehnya. Kam Kian Hong tengah bertarung penuh semangat, mendadak dirasakannya segulung angin panas menerpa mukanya, kulitnya seperti tersengat api. Meski kaget, Kam Kian Hong memutar pedang dengan jurus Pek Aoyang Keanjit, tusukannya mengincar Loe Kiong Hiat di telapak tangan lawan. Walau lawan berhasil didesaknya mundur, tapi pernapasannya juga terasa sesat. Pemiatasiluman rambut merah Aoyang Tiong datang membantu kawannya. Bergabung dengan Loe Kiong Pek, sudah tentu Kam Kian Hong terdesak di bawah angin. Sementara itu Peing Ki sudah berdiri, setelah menenteramkan hati dan mengatur nafas, di samping kaget hatinya pun menyesal. Baru sekarang dia tahu apa yang diceritakan Beng Hoa tadi memang benar, Suso atau istri Teng Kaguan memang terbunuh oleh Loe Kiong Pek. Namun keadaan cukup genting, tak sempat dia menyesali diri sendiri, sambil mengempos semangat segera dia. Terjun ke dalam arna pertempuran. Kecuali Teng Kaguan, boleh dikata kepandainya paling tinggi di antara murid-murid Tian Sanpei. Bergabung dengan Seng Susiok, sepasang pedang mereka bersatu padu, keadaan sementara seimbang. Hoing yang sudah terpukul oleh Aoyang Tiong, untung luka-lukanya tidak parah, melihat musuh tengah bertanding dengan Susiok dan Suhengnya, lekas dia memungut pedangnya, sambil tertatih-tatih dia menyerbu. Poing Ki berteriak, mana Hansute? Yang dimaksud adalah Hoing Hoa, maksudnya supaya Hoing yang mencari musuh yang berkepandainan lebih rendah sementara Hoing Hoa biar mewakili dia. Tak nyana Hoing yang berkata, Hanshur, dia, dia terkena timpukan senjata rahasia beracun. Beng Hoa sedang membantu dua murid Tian Sanpei yang terdesak oleh serangan musuh, mendengar Hoing yang bilang senjata rahasia beracun, tergerak hatinya, pedangnya bergerak secara kilat, dengan jurusian Nio Hoat Soa tulang pundak musuh berhasil ditusuknya tembus. Seorang kawannya lagi melihat temannya roboh segera melompat jauh ternes lari menyingkir. Segera Beng Hoa mendekati Hoing Yang dan bertanya, senjata rahasia jenis apa yang melukai Hoing Hoa? Luka-lukanya seperti Jikian Sin, terkena jarum beracun, sahut Hoing Yang. Mana penyambit senjata rahasia itu tanya Beng Hoa? Hoing Yang celingukan, katanya, hi, barusan masih di sini, entah kemana dia pergi. Mari kau cari bersamaku, ajak Beng Hoa. Melihat susyok dan suhengnya mampu mengatasi kedua gembong iblis itu, Hoing Yang berpikir, musuh yang paling berbahaya sebetulnya adalah penyambit gelap itu. Li susyok berada di dalam siang Hoa Kiong, tenaga yang dapat diandalkan di pihak kita hanya dia saja. Soal sakit hatiku bisa ku tuntut kelak. Setelah tahu Beng Hoa bukan mati-mati musuh, dia mengharap bantuan Beng Hoa di saat segenting ini. Pertarungan makin seru dan melebar ke pelbagai pelosok, korban berjatuhan di kedua pihak, Mereka yang terluka menyikir dari arna pertempuran, yang terluka parah digotong keluar gelanggang oleh kawan-kawannya. Kepandayan Hoing Yang tidak setaraf Beng Hoa, dalam pertarungan yang kalut itu, dia terpisah dari Beng Hoa. Untung dia cepat sadar, segera ia berteriak, tak usah kau membantu aku, aku mampu memelah diri. Pergilah kau cari orang itu, wajah orang itu tidak menunjukkan ekspresi, kemungkinan mengenakan kedok. Tapi dalam pertempuran besar hampir seratus orang yang kacau balok ini, mana mungkin Beng Hoa bisa meneliti satu per satu muka musuh yang tidak berkespresi? Sebelum dia menemukan orang yang dicari, dia sudah bersuah dengan Teng Tiong Ai malah. Sepasang potlot baja Teng Tiong Ai memang amat lihai, sudah tiga murid Tien Sanpei yang terluka oleh potlotnya. Ha, kebetulan seru Beng Hoa. Kali ini akan kubuat kau merasakan kelihayan ilmu totokanku. Teng Tiong Ai juga tertawa, katanya, Ha, kiranya kau bocah keparat yang suka turut campur urusan orang lain ini. Boleh saja, tapi aku khawatir kali ini kau tidak akan mendapat keuntungan lagi dari aku. Sejak kapan kau belajar ilmu totok, biar aku belajar kenal. Sebetulnya dia sudah jari berhadapan dengan Beng Hoa, namun di sekitarnya kawan-kawannya banyak, mendengar Beng Hoa hendak melawan dirinya dengan ilmu totok. Kebanggaannya, sudah tentu nyalinya bertambah besar. Ilmuku ini memang baru saja ku pelajari, mumpung panas akan ku pamerkan di hadapanmu, bentak Beng Hoa. Teng Tiong Ai mengira orang mengoceh saja, sengaja mempermainkan dirinya, sudah tentu dia tidak percaya omongan Beng Hoa. Tak nyana, seraiat mendadak Beng Hoa menusuk. Dengan pedang, tusukan yang betul-betul membuatnya berjingkrak kaget. Beng Hoa menotok jalan darah dengan pedang sebagai potlot baja, yang dikembangkan memang betul ilmu totok lihai. Teng Tiong Ai memang sudah jari dan takut pada bayangannya sendiri, makin terasa betapa menakjubkan permainan ilmu totok orang. Sebagai seorang ahli totok, dia tidak dapat merabah hiatomana di tubuhnya yang dijadikan sasaran totokan pedang Beng Hoa. Potlot di tangan kiri melindungi dada, potlot di tangan kanan mendadak balas menotok ihkahi hiat di bawah ketiak Beng Hoa. Ihkahi hiat merupakan perpaduan urat nadi Tiong Toh dengan jinmah dari Kiking Petmeh. Jurus serangan ini memang memaksa lawan menyelamatkan diri lebih dulu sebelum milukai musuh. Serangan bagus, puji Beng Hoa, sekali melompat terus berkelebat, pedangnya miring, kembali dia menyerang dengan totokan ujung pedang sebagai potlot. Kali ini Teng Tiong Ai melihat jelas sasaran totokan lawan adalah koan-goan hiat dan coan-coan hiat di bagian atas pusarnya. Kalau tadi dia gugup dan gelisah sekarang hatinya lebih tenteram, maka dia pun membentak, serangan bagus sepasang potlotnya segera balas menyerang. Bicara tentang ilmu totok, dalam seluruh aliran silat yang ada di daerah tengah, keluar galian di sansei paling lihai, dengan supi tiam pet meh. Supi tiam pet meh, empat potlot menotok delapan jalan darah, harus dilancarkan dua orang, sejak lian ke siang kiat lian sengpit dan lian senggyok meninggal 30 tahun yang lalu. Sepasang saudara kembar ini tidak punya ahli waris yang dapat diandalkan sehingga ilmu kebanggaan keluarga lian ini boleh dikata sudah putus turunan. Ilmu totok yang dibekal teng tiong ai adalah kengsin pit hoat yang berhasil dipelajarinya dari keluarga ciok di siam se sebelah utara. Belakangan dia berkenalan dengan orang-orang keluarga lian, setelah saling coba dan belajar bersama, taraf kepandayan dia malah lebih maju dari orang-orang keluarga lian, walau belum mampu melancarkan supi tiam pet meh namun berdasar kecerdikannya dia berhasil mencipta siang pitiam si meh, sepasang potlot menotok 4 jalan darah. Dengan kemahiran, siang pitiam si meh inilah hingga dia diakui kaum persilatan sebagai jago totok nomor 1 di seluruh bulim. Sekarang dengan jurus siang hang jakun, sepasang puncak menusuk mega, merupakan salah satu tipu lihai dari siang pitiam si meh, potlot kiri menotok yang pek hiat dan kok hai hiat, potlot kanan menotok giyok cu hiat dari ta imen dan kim kiat hiat di eng meh. Empat hiat yang diincar ini merupakan hiat mematikan di tubuh manusia, apalagi letak dan arahnya terpencar dan berlawanan, sukar dijaga lagi. Teng Tiong Ai lebih dulu sudah tahu sasaran serangan Beng Hoa, maka dia yakin Beng Hoa belum tentu paham jurus siang pitiam si meh yang dilancarkan ini, tahu kekuatan sendiri untuk menggempur kelemahan musuh, setiap kali perang pasti menang. Teng Tiong Ai mengira inisiatifnya menyerang ini pasti akan merugikan Beng Hoa. Salah satu dari empat hiato Beng Hoa bila kena totokannya, kalau tidak mati seketika Beng Hoa pasti luka parah. Tak nyana pikirannya ini justru meleset, terlalu pagi dia merasa girang, kenyataan justru terbalik dari apa yang diharapkan, yang rugi temiata dia sendiri malah. Di saat gawat itu mendadak permainan pedang Beng Hoa berubah, sambil mendesak maju selangkah, pedangnya menusuk dari posisi yang tak terduga oleh Teng Tiong Ai. Sebelum ujung potlot Teng Tiong Ai menyentuh baju Beng Hoa, Hoan Tiaw hiat di lututnya sudah tertotok lebih dulu, karuan dia tersungkur ke depan dan amruk berlutut. Perlu dijelaskan, jurus Beng Hoa yang berhasil menotok hiato di lutut lawan adalah hasil ciptaannya sendiri, setelah dah menyaksikan permainan silo melawan Tiong Jan tadi. Ilmu totok yang dikembangkan silo berbeda dengan ilmu totok yang berkembang di Tiongkok. Sudah tentu hal ini tidak dimengerti oleh Teng Tiong Ai. Tapi karena ilmu itu boleh dikata hasil curian, Beng Hoa sendiri juga belum mahir, kalau dinilai secara keseluruhannya, dalam ilmu totok. Dia tetap bukan tandingan Teng Tiong Ai. Bahwa dia berhasil mengalahkan lawan karena dia menggunakan gerakan kilat pedangnya, sehingga hiato lawan ditotoknya dengan gerakan yang jauh lebih cepat dari serangan Teng Tiong Ai, sehingga Teng Tiong Ai kecundang. Hoan Tiong Hiat merupakan sentral urat nadi yang menembus ke sawi yang king meh, karena tertotok teiak oleh Beng Hoa, seketika Teng Tiong Ai bertekuk lutut di hadapannya. Beng Hoa bergelak tawa, katanya, kau punya pangkat tinggi, kenapa menghormat besar begini kepada aku, sebagai orang awan sungguh tak berani aku menerimanya. Baru saja dia hendak membekuk Teng Tiong Ai, mendadak terasa angin kencang berkesiur di belakang menyerang punggungnya. Beng Hoa kaget karena terasa pukulan orang ini amat dasyat, tak sempat menghiraukan Teng Tiong Ai, Beng Hoa dipaksa melayani seragapan lawan tangguh yang membokong ini, seret kontan pedangnya menusuk balik, seperti belakang kepalanya tumbuh mata, ujung pedangnya mengincar Loe Kiong Hiat di telapak tangan orang. Lekas penyergap ini miringkan telapak tangan kiri menyelingap masuk menolak pedang Beng Hoa, sementara serangan tangan kanan tetap diteruskan. Sigap sekali Beng Hoa sudah berputar arah, temiata penyergapnya ini adalah Witsuping, salah satu jago kosan dari Istana Raja. Maka seorang wisu yang lain berkesempatan memapah bangun Teng Tiong Ai, Peng Tiong Ai mengerahkan tenaga murni hendak menjebol Totokan Hiato di lututnya, celakanya rasa linu di lututnya justru makin menjalar turun, kaki kanannya temiata sudah tak mampu bergerak lagi. Baru sekarang dia tersirap kaget dan ngeri. Maklum sebagai ahli ilmu Totok, dalam hal membebaskan Totokan juga lihai. Begitu dia menyalurkan tenaga temiata bukan Totokan Jebol, malah makin buntu dan darah tak bisa mengalir, karuan kagetnya bukan kepalang. Saking kaget dan ngeri seketika dia mencaci maki kalang kabut. Nah, bagaimana rasanya kepandaianku yang masih baru itu? Beng Hoa mengolok. Kalau tidak terima boleh diulang, akan kutunggu kau membebaskan Totokan Hiato di lutut. Melihat orang sudah ditotok hiatunya namun bisa berdiri dengan sebelah kaki dan pentang nacot mencaci dirinya, mau tidak mau Beng Hoa merasa kagum juga, orang memang tidak malu dijuluki jago Totok nomor satu di bulim. Dalam Syuzana gaduh dan di tengah pertempuran bigan, mana mungkin Leng Tiong Ai bisa tenang dan leluasa membebaskan Totokan di kaki sendiri, terpaksa dia minta bantuan temannya untuk memapahnya masuk ke hutan mencari tempat sunyi, beristirahat sambil menolong diri sendiri. Pihak Tian Sanq datangan dua jago koson, sebaliknya pihak lawan berkurang seorang Teng Tiong Ai, keadaan menjadi sama kuat alias setanding. Bocah keparat bentak Witsuping, waktu di Istana Putala Tempohari, kau sempat melarikan diri, hari ini jangan harap kau dapat lolos dari tanganku. Bagus seru Beng Hoa, ingin aku bertanding dengan kau, menentukan siapa jantan atau betina, aku justru khawatir kau melarikan diri. Beruntun Witsuping sudah menyerang dengan lima jurus pedang. Witsuping menjengek dingin, orang lain takut menghadapi pedang kilatmu, aku justru tidak gentar, kau masih punya kemampuan apa? Tergerak hati Beng Hoa mendengar romongan orang, katanya tertawa, bagus, biarlah aku menggunakan kepandayan yang baru ku pelajari, biar kau merasakan betapa lihainya belum habis bicara, gerak pedangnya sudah berubah dari cepat menjadi lambat, demikian pula gaya permainannya berubah sederhana tanpa variasi. Agaknya Beng Hoa mulai mempraktekan intisari ilmu pedang tingkat tinggi yang baru saja diserapnya tadi. Kenyataan memang aneh, begitu gerak pedangnya berubah lambat. Witsuping merasa kepayahan malah. Setiap pukulan kedua telapak tangannya selalu seperti terbentur dinding baja. Pukulan dasyatnya tak mampu membendung gerak pedang Beng Hoa, namun pedang Beng Hoa dalam waktu singkat juga tidak mampu menerobos pertahanan lawan. Keduanya memang unggul dalam bidangnya sendiri-sendiri, ilmu pedang Beng Hoa lebih tinggi, menghadapi jago kosen yang memiliki tenaga hebat, berbawa ilmu pedang Beng Hoa sukar dikembangkan. Kini dia melawan dengan berat dan sederhana, permainan tidak mendesak namun sudah menyerang musuh, sekaligus pertahanan pun ketat. Kalau lawan tidak mampu mematahkan permainan pedangnya, maka permainan pedangnya yang sederhana itu justru berkembang makin leluasa. Dalam pertarungan itu, Witsuping agak gugup melancarkan serangan, mendadak Beng Hoa balas menyerang dengan pedang kilat, kenal mendadak dia menghardik. Kret lengan baju Witsuping tergores sobek oleh hujung pedang, lengan kiri juga tergores luka. Witsuping menggerung sekali, kedua tangan menyerang bersama, namun kedua kaki justru tak kuasa menahan diri hingga menyurut mundur. Terdesak oleh angin pukulan lawan, Beng Hoa juga tertolak mundur selangkah, sayang serangannya tidak berhasil merobobkan lawan, karena keburu ingin lekas menang, gerak pedangnya sebetulnya tidak perlu bergerak secepat itu, jikalau dia tetap menggunakan daya berat dengan jurus Hian Chiao Hoa Soa, lengan kiri Witsuping pasti tertabas buntung. Beng Hoa siap merangsak lebih jauh, pada saat itulah didengarnya di pinggir arna pertempuran sana, beberapa murid Tian Sanpe menjerit kaget, celaka, hayo lekas tolong Toan Sute, mendengar Toan Sute tergerak hati Beng Hoa, waktu dia melongo ke sana dilihatnya Toan Kiam Cheng sudah lari pontang panting dikejar satu orang, maka Beng Hoa tidak sempat. Menghiraukan Witsuping pula. Kejar-mengejar dalam suatu arna pertarungan besar yang acak-acakan seperti ini sebetulnya juga biasa, tak perlu dibuat heran dan kaget. Soalnya pengejar Toan Kiam Cheng berkepandaian tinggi, maka para saudara seperguruan menguatirkan keselamatannya. Apalagi mereka tahu Toan Kiam Cheng amat disayang oleh Chiang Bun, tak heran murid-murid Tian San itu berteriak-teriak minta bantuan. Beberapa murid Tian San segera menyerbu sambil membentak, mereka siap mencegat musuh. Tak nyana begitu musuh melompat ke atas tembok, tangannya lantas menimpuk ke belakang, kontan tiga murid Tian San roboh terkapar. Seorang murid Tian San yang selamat tak berani mengejar lagi, teriaknya lekas bawa Bik Ling Tan kemari, tiga suheng kita terkena senjata rahasia beracun. Bik Ling Tan adalah obat mujarab buatan Tian San Pei yang khusus untuk menawarkan racun, nilainya tinggi, tidak setiap murid Tian San memiliki obat mahal ini. Cepat sekali penimpuk senjata rahasia itu sudah melompat ke balik tembok mengejar Toan Kiam Cheng yang lari keluar. Beng Hoa menduga urusan tidak beres, karena curiga dia membalik dan membentak kepada Witsuping, Bagus, kau berani membual, setelah kalah mau lari ya? Kalau berani kemarilah dilanjutkan sampai ajal. Kalau berani kau yang kemari, bentak Witsuping seraya lari ke arah Hoa yang tiong, dia akan bergabung dengan temannya. Kebetulan Hoa Ing Yang dan Cukian Bing lari ke arah Beng Hoa Hoa Ing yang lantas berbisik, Orang tadi itulah Beng Xiaohiap, lekas kau bantu Toan Sute kami, habis bicara dia tarik Cukian Bing mencegat Witsuping, menggorok ayam kenapa pakai golok kebau, kau bukan tandingan Beng Xiaohiap, hayolah lawan kami berdua saja. Witsuping membentak, kalian murid kecil Tian Sanpe juga berani menghina aku lahirnya saja dia gusar dan mencaci maki. Padahal dalam hati amat lega karena Beng Hoa tidak melawan dirinya lagi. Kalau dalam keadaan biasa, meski Hoa Ing yang bergabung dengan Cukian Bing tetap bukan tandingan Witsuping, namun lengan kiri Witsuping terluka, sebagai salah satu Sam Ing dari murid generasi ke-1 lagi, kepandayan Hoa Ing yang terhitung tinggi juga, dengan gabungan ilmu pedang mereka berdua, pemiata Witsuping tak mampu mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Melihat kedua orang ini mampu melawan sama kuat, kini situasi lebih menguntungkan pihak Tian Sanpei, dengan rasa lega Beng Hoa melompat ke atas tembok terus mengejar ke arah Toan Kiam Cheng pergi dibuntuti musuh. Di dalam hutan beruntun Beng Hoa bersuah dengan beberapa murid Tian San yang sedang mengobati luka-luka mereka, mereka bilang tidak pernah melihat bayangan Toan Kiam Cheng, maka Beng Hoa menduga kedua orang itu pasti seminggi di tempat sepi yang jarang diinjak orang, maka dia tidak mencari tahu lagi, langsung menyelingap lebih jauh ke dalam hutan. Supaya pengejarannya tidak ketahuan, dia bertindak amat hati-hati. Dalam hutan semacam ini, mencari dua orang tak ubahnya mencari jarum di dasar laut, di samping pasang metu Beng Hoa harus pasang telinga. Entah ke arah mana mereka bersembunyi. Kalau tahu begini, tadi ku bekuk dulu laki-laki bertopeng itu. Tapi apakah Toan Kiam Cheng ada intrik dengan orang itu jadi sulit terbongkar? Biar aku mencari dengan sabar. Beberapa tombak lagi dia sudah menyelinap di antara dahan pohon, di saat hatinya risau itu sayut-sayut dia menangkap suara Toan Kiam Cheng, jangan kau mendesakku begini rupa, bila aku menghadapi jalan buntu, terpaksa aku adu jiwa dengan kau, arah suaranya dari sebelah kanan, jaraknya kira-kira seratus langkah dari Beng Hoa berada. Beng Hoa melenggong, pikir nfa, aku belum melihat dia. Mungkinkah dia sudah tahu jedaku? Tengah dia berpikir, dilihatnya laki-laki yang menimpuk senjata rahasia beracun itu tiba-tiba muncul di kejauhan. Maka Beng Hoa paham persoalan Yao, jadi bukan melihat diriku, tapi sengaja bersuara supaya pengejar ini tahu di mana dia bersembunyi. Betul juga segera dia mendengar orang itu tertawa, katanya, si Yao Toan, sudah tak perlu bersandiwara lagi, di sini tidak ada orang lagi. Tempat di mana Beng Hoa bersembunyi bentuknya mirip bulan sabit, dengan jelas dia bisa melihat, orang di luar tidak bisa melihat dirinya, agaknya mimpi pun orang itu tidak mengira bahwa ada orang sembunyi di atas ngarai. Dia hanya tahu di luar tiada orang menguntip dirinya, maka dia berlenggang dengan langkah santai lewat di depan Beng Hoa menghampiri Toan Kiam Cheng. Beng Hoa mendekam di tanah mendengarkan percakapan mereka, didengarnya Toan Kiam Cheng berkata, Tong Sian Sing, aku ingin membantu kau, tapi aku pun ingin mohon sesuatu kepadamu. Mendengar orang ini si Tong, bercekat hati Beng Hoa. Seperti diketahui keluarga Tong dijuluki keluarga nomor satu dalam senjata rahasia, terutama senjata rahasia yang dilumuri racun, begitu kena darah menyumbat tenggorokan, lihai dan jahat sekali. Mau tidak mau Beng Hoa harus meningkatkan kewaspadaan. Kau mohon bantuan apa tanya orang si Tong. Aku punya seorang musuh, aku mohon bantuanmu untuk membunuhnya, kata Toan Kiam Cheng. Siapa dia? Bocah yang tadi bergebrak dengan Witsuping, dia bernama Beng Hoa, putera tunggal Beng Goan Cao. Orang si Tong berkata, kiranya bocah itu, ilmu pedang bocah itu memang lihai. Ya, guruku pun bukan tandingannya, maka aku mohon bantuanmu. Entah dia mengejar kemari atau tidak. Waktu aku keluar dia masih bertanding dengan Witsuping, ku rasa Witsuping juga bukan tandingannya. Kiam Hoa bocah itu memang amat lihai. Tong Sian Sing, apakah sudi membantu aku, kalau keberatan, aku juga tidak memaksa, demikian ucap Tok An Kiam Cheng, dia agulkan kepandayan Beng Hoa untuk membakar amarah orang si Tong ini. Orang si Tong tertawa bergelak, katanya, gurur nu takut tapi aku tidak takut, betapapun lihai Kiam Hoa atnya juga jangan harap bisa melukai aku. Sebelum dia mencabut pedang, aku pasti sudah membunuhnya. Toan Kiam Cheng lantas mengumpak, betul, siapa tidak tahu senjata rahasia keluarga Tong kalian tiada bandingan di kolong langit ini, betapapun cepat Kiam Hoa bocah itu, memangnya lebih cepat dari senjata rahasiamu. Membunuh bocah itu persoalan kecil, kerja yang akan kita laksanakan sekarang justru urusan besar. Lekas kau antar aku, pulangnya baru ku bantu kau membunuh bocah itu. Curiga dan khawatir hati Beng Hoa, entah kerja besar apa yang akan dilakukan kedua orang ini, tapi dia yakin pasti bukan perbuatan baik. Saat mana, seluruh murid-murid Kian San boleh dikata berkumpul di sekitar Siang Hoa Kiong, jadi istana es jelas tak terjaga lagi. Setelah tahu Toan Kiam Cheng berintrik dengan orang Shitong ini hendak melakukan kejahatan sudah tentu Beng Hoa tidak boleh berpeluk tangan, maka dia memutuskan untuk menguntit dan mengawasi gerak-gerak kedua orang ini. Semenjak di Chioklin Beng Hoa sudah meyakinkan ginkang tinggi, selama dua bulan ini kepandainya maju berlipat ganda, bila dia mengembangkan ginkang, menginjak salju juga tidak meninggalkan bekas, enteng laksana angin lalu. Dalam jarak seratus langkah Beng Hoa merunduk maju terns, syukur orang Shitong tidak tahu bahwa mereka dikuntit. Anehnya Toan Kiam Cheng tidak membawa orang Shitong pergi ke istana es, tapi menuju ke belakang gunung, makin jauh makin melukar. Mendadak tanah di sebelah depan datar dan terbentang luas, temiata mereka sudah keluar dari hutan. Kini mereka dihadang sebuah guguran salju setinggi puluhan tombak yang berbentuk seperti pintu angin. Kelihatannya Toan Kiam Cheng kepayahan setelah berlari sekian jauh, segera dia berhenti dan berkata lirih, itulah Su Tui Ge. Tonggak penyesalan, di bawah tonggak di balik sana terdapat sebuah gua batu, tengkingtian sedang tetirah di dalam gua batu itu. Ada orang menjaga di luar tanya orang Shitong. Yang ku tahu, setiap tiga hari ada orang datang mengantar makanan, hantaran terakhir dikirim kemarin malam. Kecuali mengantar makanan, siapapun dilarang datang kemari mengganggu ketenangan, temiata setiap tiga hari menjelang maghrib baru, dia keluar sekali, kebanyakan waktunya dalam keadaan semadi, apa yang terjadi di luar tidak diketahui sama sekali. Sekarang aku berani bertaruh, gua itu pasti tidak dijaga seorang pun, demikian ujar Toan Kiam Cheng. Orang Shitong tampak senang, katanya, sebetulnya bukan aku takut menghadapi penjagaan, aku hanya khawatir tengkingtian dibangunkan dari semadinya, kalau demikian halnya urusan bisa berabe. Toan Kiam Cheng tertawa, katanya, agaknya kau tidak tahu, latihan semadi Tian Sanpein bila belum tiba waktunya sadar, kau panggil dan kau guncang tubuhnya juga dia tidak akan sadar. Tempat ini amat rahasia, murid-murid generasi kedua juga jarang yang tahu. Lega orang Shitong, katanya tertawa, agaknya kau memang serba bisa, tempat ini amat rahasia, murid tingkat kedua mereka pun jarang yang tahu, kau sebaliknya hafal seluk-beluk di sini. Ya, berkat bantuan Nye Oyan bocah cilik itu, demikian ucap Toan. Kiam Cheng Bocah itu paling disayang oleh Chiang Bun Jin, tempoh hari pernah Chiang Jan menyuruh dia kemari mengantar makanan, hal itu ku ketahui maka aku mohon dia membawaku. Dia baik sekali dengan aku, pasti tidak bercerita kepada orang lain. Hahaha, kiranya kau pandai juga membohongi bocah cilik. Baiklah setelah ku bunuh Teng King Tian, boleh kau tipu bocah itu supaya ikut kita, bila bocah itu di tanganku dengan gampang aku akan menghadapi Miao Tiang Hang dan Beng Go An Cao. Setelah mendengar percakapan mereka baru Beng Hoa sadar, urusan besar yang mereka bicarakan ini ternyata bukan lain hendak membunuh Chiang Bun Jin Tian dan sampai Teng King Tian secara menggelap. Agaknya orang Chi Tong itu belum lega hati, tanyanya, kabarnya jangka waktu tertirah Teng King Tian adalah 49 hari, sekarang masih ada berapa hari lagi? Toan Kiam Cheng tertawa, katanya, kedatangan kita tepat pada waktunya, hari ini adalah hari ke-48, sehari sebelum terirahnya usai. Orang Chi Tong ini juga seorang ahli silat, maka dia juga tahu bahwa menjelang berakhirnya tetirah, saat-saat itu merupakan keadaan yang paling genting, orang yang semadi dalam keadaan hampa, lupa diri lupa kehidupan, seorang anak kecil pun mampu mencelakai jiwanya. Agaknya memang sudah ditakdirkan jiwa Teng King Tian bakal mampus di tanganku, demikian ucap orang Chi Tong sambil bergelak tawa, di akhirnya orang luar takkan berani menyelundup ke tempatnya tetirah, tidak ada penjagaan di sini. Siapa tahu bahwa aku bakal memperoleh kesempatan sebaik ini. Para Tiang Lo Tian San terhambat oleh pertarungan dua paderi sakti Tian Tiok, anak muridnya juga sibuk menghalau serbuan musuh, jelas tiada orang mampu menolongnya lagi. Memang, Toan Kiam Cheng mengumpak, siapa yang tidak kenal kebesaran nama keluarga Toh? Setelah kau membunuh Chiang Bun Jin, Tian San Pei, kebesaran namamu akan lebih menggutarkan empat lautan. Tapi semua ini juga berkat jasa baikmu, orang si Tong juga pandai merangkul, jangan khawatir, aku takkan melupakan kebaikanmu. Kecuali Gusar Beng Hoa kaget dan ngeri mendengar rencana jahat kedua orang ini, dalam hati dia bersumpah, meski harus berkorban jiwa, aku harus menggagalkan rencana jahat mereka. Kedua orang tidak sadar bahwa jejak mereka sudah ketahuan, maksud jahat mereka juga sudah diketahui Beng Hoa, sambil bercakap-cakap mereka mempercepat langkah lalu memutar kebalik angarai sebelah sana. Beng Hoa yang seratus langkah di belakang mereka kini sudah tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Saking gelisah dia mengembangkan PT. OU Kansian, delapan langkah mengejar Tongret, laksana terbang dia mengejar ke depan, sambil lari dia mengerahkan tenaga dalam lalu berteriak dengan ilmu mengirim gelombang panjang, Teng Chiang Bun, awas ada orang membokong, dia tabu dalam keadaan tetirah belum tentu Teng King Tian mendengar peringatannya, tapi bagaimanapun dia ingin mencobanya untuk menolong jiwa orang, dengan harapan peringatannya itu dapat membangunkan Teng King Tian sekaligus mengejutkan musuh, yang harus direbutnya adalah waktu yang singkat ini. Sayang dia terlambat selangkah, dikala dia berteriak orang si Tong itu sudah mulai melangkah masuk gua sementara dia baru tiba di mulut gua. Toan Kiam Cheng berjaga di mulut gua, mendadak melihat Beng Hoa muncul, karuan kagetnya setengah mati, lekas dia melompat minggir seraya berteriak, bukan urusanku. Beng Heng, mohon kau pandang muka pamanku. Beng Hoa harus menolong jiwa Teng King Tian, tak sempat menghiraukan keparat ini, maka dah membentak, enyah kau. Pedang dicabut terus menerjang ke dalam. Mendengar bentakan Beng Hoa, orang si Tong itu juga berjingkat kaget, namun dia cukup sigap bertindak, segera dia turun tangan lebih dulu. Di dalam gua Teng King Tian duduk bersimpuh memejamkan mati seperti paderi bersemadi tanpa bergerak, begitu mengayun tangan orang si Tong menyambitkan tiga jenis senjata rahasia beracun. Cepat sekali Beng Hoa sudah menerjang ke dalam gua. Menyusul orang si Tong mengayun tangannya ke belakang, dengan gaya Sian Ii Sem Hoa, Dewi menyambar kembang, segenggam Bwe Hoa Ciam, jarum bunga sakura, dia taburkan ke arah Beng Hoa. Dengan jurus Sem Chouan Hoa Tlun, tiga kali memutar roda, Beng Hoa putar pedang kilatnya hingga menimbulkan gulungan sinar dingin dengan deru anginnya yang deras, gua yang semula remang-remang mendadak menjadi terang bercahaya. Suara gemerincing amat ramai, segenggam Bwe Hoa Ciam musuh temiata hancur luluh berhamburan di tanah tergelas oleh putaran pedang Beng Hoa. Jarak begitu dekat, orang si Tong yakin dengan segenggam Bwe Hoa Ciam Beng Hoa pasti berhasil dirobohkan. Di luar taunya Kiam Hoaat Beng Hoa hebat luar biasa, suara gemerincing hancurnya jarum-jarum itu hakikatnya tidak diperhatikan oleh Beng Hoa yang tegang dan khawatir, namun bagi pendengaran orang si Tong, justru menambah terkejut dan takutnya. Maklum bobot Bwe Hoa Ciam Mamat ringan, tak mungkin mengeluarkan suara sekeras itu meski dirontokkan dengan pedang lawan. Tapi dalam keadaan jiwa terancam serangan lawan, orang si Tong tidak sempat memperhatikan apa sebab bunyi gemerincing yang aneh itu. Yang penting dia harus membunuh Beng Hoa lebih dulu. Cepat dia mundur beberapa langkah lalu menimpukan senjata rahasianya lagi. Kali ini kecuali menimpukan Bwe Hoa Ciam, sekaligus dia selingi juga dengan toh kuting, paku penembus tulang, dan ticit le. Bola besi berduri, serta beberapa jenis emgi lain yang beracun semua. Meski cepat permainan pedang Beng Hoa, dia yakin takkan mampu merontokkan seluruhnya. Beng Hoa sedang membelakangi dinding untuk meringankan pertahanan, seluruh perhatian dia tujukan untuk menghadapi serabuan amgilawan. Mendadak terasa kesiurangin tajam dari tusukan senjata tajam menyerang dari belakang, temiat tak melihat ada kesempatan, diam-diam toan kiam ceng merunduk mepet dinding terus menusuk punggung Beng Hoa dengan pedang. Perhatian Beng Hoa sedang ditujukan kepada amgi musuh di depan, hak kekatnya di sebelah belakang tanpa penjagaan sedikit pun, mendadak merasakan tusukan pedang toan kiam ceng, membalik badan untuk menangkis sudah tidak keburu, karuan mencelos hati Beng Hoa. Tak nyana di saat gawat itulah mendadak terjadi suatu keajaiban. Di saat ujung pedang kiam ceng hampir menusuk punggung Beng Hoa itu, entah dari mana, terbang datang sebuah benda, entah benda apa. Ting, kontan pedang panjang di tangan toan kiam ceng terpukul jatuh. Pada saat itulah tengking tian yang duduk semadi mendadak membuka matu, terus berdiri, punda orang si tong ditepuknya sekali serta berkata perlahan, kau istirahat saja, maaf, sekarang aku tidak sempat melayanimu. Kecuali ahli senjata rahasia, kung fu lain orang si tong sebetulnya cukup lihai juga tapi saat itu kebetulan dia menyurut mundur ke pinggir, tepukan tengking tian temiat tak mampu dihindari, kontan liat kersungkur roboh. Serasa terbang arwah toan kiam ceng, memutar tubuh segera dia lari sifat kuping. Beng Hoa Girang bukan main, sudah tentu dia tidak sempat menghiraukan keparat yang lari itu. Tengking tian malah yang berteriak, kiam ceng, apa yang terjadi? Orang ini hendak mencelakai aku, kenapa kau malah membokong orang yang menolong diriku? Sudah tentu toan kiam ceng tak berani menoleh, larinya lebih cepat, dalam sekejap sudah menghilang. Beng Hoa menghela nafas lega, katanya Girang, Teng Tai Hiap, kiranya kau tidak apa-apa. Persoalan toan kiam ceng biar nanti ku jelaskan. Ada persoalan penting lain yang perlu ku laporkan. Ada kejadian apa tanya Tengking tian. Ada musuh tang lo menyerbu istana es. Tengking tian terperanjat, tanyanya, ada Ciong Suheng menggantikan aku di sana, apakah dia tidak kuat membendung serbuan orang luar? Ciong Tiang Lo sekarang sedang mengadu luakang dengan paderi sakti dari Tian Tiok dalam Siang Hoa Kiong. Yang datang tentu dua paderi sakti dari Tian Tiok itu, kukira tidak perlu dibuat khawatir. Kecuali itu ada serombongan musuh dari antek kerajaan. Sekarang sedang bertarung sengit dengan murid-murid Tian Sanpei kalian. Bagaimana keadaannya sekarang? Waktu Wampu meninggalkan tempat itu keadaan masih sama kuat. Sedikit lega hati Tengking tian, katanya, biar ku bereskan dulu orang ini, nanti kau ke sana bersama aku, lalu dia jinjing orang si tong serta menjengek dingin, kau murid keluarga tong dari sujuan bukan lalu dia meraih ke muka orang menanggalkan kedoknya. Kedok itu terbuat dari kulit tipis yang lemas, Beng Hoa Maju memeriksa temiata itulah kedok yang terbuat dari kulit manusia asli. Tong Sikiat, kiranya kau, bentak Tengking tian. Lepas dari hukum keluarga tong kalian, hubungan ayahmu dengan aku juga amat erat, kenapa kau datang kemari hendak mencelakai jiwaku? Tampak malu dan menyesal wajah tong Sikiat, katanya, siyautit dihasut dan diancam oleh Witu Ping, dosaku memang tidak berampun. Mohon Teng Chiang Bun mengingat hubungan lama dengan ayah almarhum. Oh, jadi ayahmu sudah meninggal, tak heran kau berani sewenang-wenang berbuat jahat lagi. Bagaimana dengan engkohmu? Engkoh ku tidak tahu menahu persoalanku ini, sahutong Sikiat baiklah, ku pandang muka ayahmu yang sudah meninggal, aku tidak akan membunuhmu, kau boleh pulang. Tapi sebagai sahabat baik ayahmu, perlu aku wakilkan dia memberi hukuman sekedarnya kepada putranya yang tidak berbakti ini, perlahan dia mencintik pundak tong Sikiat. Tiga tahun lagi baru kungfumu bisa pulih lagi, selama tiga tahun ini ku harap kau bisa bertobat, menyesali perbuatan jahatmu selama ini. Tong Sikiat mengira Teng King Tian pasti akan memunahkan ilmu silatnya, kini setelah dirinya hanya terhukum tiga tahun kehilangan kungfu, meski hukuman ini cukup menyiksa, namun hatinya girang bukan main, lekas dia berlutut dan menyembah serta menyatakan terima kasih atas pengampunan Teng King Tian. Teng King Tian tidak menghiraukan orang lagi, bersama Beng Hoa dia beranjak keluar, katanya tertawa, marilah sambil berjalan kita ngobrol, kau menolong aku, siapa namamu aku belum sempat tanya. Setelah Beng Hoa memperkenalkan diri, Teng King Tian bicara lebih lanjut, pernah apa kau dengan Beng Goan Chow Tai Hiap? Beliau adalah ayah kandungku. Kungfumu ku rasa tidak mewarisi ajaran keluarga, Kim Tai Hiap. Kim Tio Kliu juga pernah memberi petunjuk kepadamu bukan? Ya, Kim Tai Hiap memang pernah memberi petunjuk ilmu pedang kepada Wampu. Teng King Tian seperti memikirkan sesuatu, katanya kemudian. Ya, tak perlu dibuat heran. Ilmu pedangmu dilandasi permainan golok, belum pernah selama hidup aku menyaksikan ilmu kombinasi semacam ini. Tapi ada satu hal yang belum ku mengerti, sudikah kau menjelaskan kepadaku? Soal apa yang ingin Teng Tai Hiap ketahui? Bicara soal ilmu pedang saja, perubahan dan variasi ilmu pedangmu amat menakjubkan, ku rasa masih lebih unggul dari ilmu pedang yang pernah diciptakan oleh Kim Tio Kliu sendiri. Hasil ciptaanmu sendiri atau kau memperoleh ajaran orang kosan bahwa generasi muda lebih unggul dari angkatan tua memang sering terjadi, namun usia Beng Hoa masih terlalu muda, tak mungkin dia mencapai taraf setinggi ini, maka Teng King Tian tak tahan mengajukan pertanyaan. Dalam gua tadi Teng King Tian masih duduk semadi sambil memejamkan metu dan menundukkan kepala, Beng Hoa tak habis pikir bahwa orang seperti menyaksikan permainan pedangnya tadi, rasa kagumnya semakin besar. Maka Beng Hoa menjelaskan, Wampuem memang pernah mendapat rejeki besar, bagaimana kalau hal ini ku jelaskan setelah Ciam Pua menggebah para penyatron itu? Teng King Tian tersentak sadar, katanya, Ya, benar, waktu sudah mendesak. Boleh kau jelaskan persoalan yang penting saja? Setelah mendengar penjelasan Beng Hoa, Teng King Tian tertawa, katanya, Mereka sedang sial, kalau datang sehari lebih dulu mungkin Tian San Pei akan kalah habis-habisan, jiwaku pun takkan tertolong lagi. Seperti diketahui, tetirah Teng King Tian sebetulnya memerlukan 49 hari, namun karena dasar luekannya cukup tangguh, kemajuan yang dicapainya temiata lebih cepat dari perhitungan semula, dalam 48 hari dia sudah berhasil menyelesaikan tetirahnya. Waktu Tong Sikiat menerobos ke dalam gua membokong dirinya, kebetulan dia sedang membuyarkan tenaga intinya tapi berkat peringatan Beng Hoa pula. Baru dia berjaga dari mara bahaya. Beng Hoa bercerita secara ringkas, saat mana mereka sudah kembali ke Siang Hoa Kiong, pertarungan besar kedua pihak yang campur aduk masih berlangsung dengan seru. Kedatangan Teng King Tian yang mendadak di luar dugaan ini karuan membuat girang murid-murid Tian Sanpei, sebaliknya para musuh pecah nyalinya. Pertarungan yang paling seru saat itu adalah antara Kam Kian Hong yang dibantu Peing Ki dan Chu Kian Bing dari pihak Tian Sanpei melawan Aoyang Tiong, Lo Chao Pek, dan Witsu Ping. Pihak Aoyang Tiong sudah unggul di atas angin, tapi Aoyang Tiong dan Lo Chao Pek kenal baik dengan Teng King Tian, melihat orang mendadak muncul, kagetnya bukan main. Seret tusukan pedang Hoing yang berhasil menusuk luka lengan Aoyang Tiong, beluk telapak tangan Kam Kian Hong juga memukul telak punggung Lo Chao Pek. Karena terluka rambut merah di kepala Aoyang Tiong tegak berdiri, seperti binatang buas terluka dia menggerung sambil mengamuk. Beruntun dia melancarkan pukulan dengan kedua tangannya, seperti ingin adu jiwa saja dia berusaha menjebol kepungan. Louis Sin Chiang yang diakinkan adalah salah satu dari dua Sinkang aliran sesat, karena gugup dan terdesak dia bertempur nekat dan mengadu jiwa maka pukulannya mengeluarkan deru angin yang bersuhu tinggi. Chu Kian Bing adalah orang pertama yang tidak kuat menahan suhu panas pukulan lawan, lekas dia melompat keluar kalangan. Kam Kian Hong yang memiliki luakang paling tinggi juga harus berkelit. Cepat sekali dari samping Witsuping juga membarengi dengan sebuah pukulan dasyat membantu Lo Chao Pek menyampuk pergi sepasang pedang Pek Aing Ki dan Hoin Jang. Kedua orang ini menguntip di belakang Aoyang Tiong ikut menjebol kepungan. Beng Hoa segera berteriak, jangan lepaskan orang Shiloh dan siluman berambut merah itu. Saat itu Teng King Tian baru saja memasuki lapangan, jaraknya dengan arna pertempuran di sana masih amat jauh, orang-orang Witsuping yang sedang berhantam di tengah lapangan juga mulai bubar dan mundur. Betapapun tinggi Gin Kang Beng Hoa dalam gerombolan sekian banyak orang yang berdesakan, sukar dia menyelingap ke sana memburu musuh. Siluman rambut merah Aoyang Tiong adalah guru Toan Kiam Cheng, sementara Lo Chao Pek berintrik dengan Toan Kiam Cheng membokong Teng Hu Jin. Untuk membongkar kedok Toan Kiam Cheng, Beng Hoa merasa perlu membekuk kedua orang saksi ini. Dia tahu dengan bekal kepandayan Kam Kian Hong dan imain lain jelas tidak mampu membekuk Witsuping juga, maka dia memilih musuh yang lebih penting. Teng King Tian tersenyum, katanya, mereka takkan bisa lolos, sembari bicara dia membungkuk meraih dua butir batu, dengan Teng Chi Sintong dia sentil batu kerikil itu. Jarak Teng King Tian dengan kedua orang musuh ini sedikitnya ada serarus langkah, dua butir batu kerikil itu melesat di udara dan dengan telak mengenai Tian Chu Hyat di punggung Lo Chao Pek, dan Aoyang Tiong, jago lihai di pihak musuh hanya Witsuping seorang yang berhasil melarikan dot. Teng King Tian menguatirkan pertandingan yang tengah berlangsang di dalam Xiang Hua Kiong, maka dia berkata pemimpinnya sudah tertangkap, biarkan anak buahnya pergi saja agaknya dia tidak tahu, jago terlihai di pihak musuh meski bukan Witsuping, tapi rombongan musuh ini justru di bawah pimpinannya. Hanya sekejap musuh yang masih hidup sudah lari semuanya, anak murid Ye U Tan berkumpul di Undaan, tinggal murid-murid Tian San yang masih berada di tengah lapangan menolong para saudara yang menjadi korban. Ada beberapa musuh binasa, Aoyang Tiong dan Lo Chao Pek menggeletak tak bergerak. Kam Kian Hong tahu Lo Chao Pek adalah musuh pembunuh istri Teng. Kaguan, segera dia menghampiri hendak menyiksa dan mengompes keterangannya. Tak nyana begitu dah menyentuh badan orang, temiata panas sepkerti habis dipanggang, waktu dia merabat pernapasannya ternyata sudah berhenti. Karuan Kam Kian Hong tkir kejut, teriaknya, Hi, Bang Sat Silo ini sudah mati. Teng King Tian bersuara heran, tanyanya, apa sebab kematiannya tadi dia menggunakan dua kerikil kecil menotok hiatonya, dia yakin tenaga sentilannya sudah diperhihingkan, jiwa orang pasti takkan melayang. Pada saat itu, Pek Aing Ki juga berteriak, siluman rambut merah ini juga sudah mati, kematian Aoyang Tiong seperti keadaan Lok Chao Pek, badannya tidak terluka sedikitpun, namun keduanya meringkuk di tanah seperti setumpuk daging. Teng King Tian datang memeriksa, lalu menghela nafas, katanya, lalayanku juga tidak bersiaga sebelumnya, sungguh tak nyana antara orang sendiri mereka juga saling bunuh. Sebelum Teng King Tian mencetik kerikil menyerang dirinya, khawatir dirinya tak mampu lolos dari tangan Teng King Tian, dia takut Lok Chao Pek membeber rahasia kepada musuh, dengan Louis Sin Chi yang dia memukulnya mampus jebih dulu. Tak taunya Wei Tsuping juga punya maksud yang sama, dengan Jong Ji Hoat dari belakang punggungnya pun dipukulnya sekali sehingga jantungnya pecah. Tadi ketiga orang ini lari bersama seperti bergan dengan tangan, orang lain menyangka mereka saling bantu, ternyata malah saling bunuh. Sungguh sayang, Beng Hoa amat menyesal. Tapi setelah kejadian yang dialami Teng King Tian dalam gua tadi, dia yakin orang sudah percaya kepada dirinya, bila perlu dia berani adu muka di hadapan orang banyak dengan Toan Kiam Cheng. Maka dia memberi ingat kepada Teng King Tian, Ciong Tiang Lo sedang bertanding babak kedua dengan paderi Tian Tiok, entah bagaimana kesudahannya? Teng Chiang bun, kau. Sudah tentu Teng King Tian tahu adu tenaga dalam amat. Berbahaya, segera dia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lihat ke dalam. Ingki pimpin para sute dan bereskan tempat ini, hati-hati sergapan musuh. Waktu mereka masuk ke Siang Hoa Kiong, keadaan sudah amat genting. Ciong Tian masih duduk berhadapan dengan Si Lo Hoa Atsu, telapak tangan mereka lengket. Uap putih sudah mengepui di atas kepaya mereka. Luekang Ciong Tian memang lebih tinggi, meski tidak sedikit tenaganya terkuras waktu bertanding senjata tadi, maka keadaan sekarang masih setanding alias sama kuat. Sekarang adu tenaga dalam sudah mencapai puncaknya, mencapai tarafantara mati dan hidup. Kung Fu Yehutan Hoa Atsu memang lebih tinggi, melihat gelagat dia tahu bahwa sutenya agak lemah sedikit dibanding lawan, kalau pertandingan luekang diteruskan, jiwa sutenya jelas sukar diselamatkan. Umpama Ciong Tian berhasil mempertahankan jiwanya, juga akan mengalami luka parah. Sudah tentu Yehutan tidak ingin akhir pertandingan ini kedua pihak gugur bersama. Akan tetapi dengan bekal kepandainya sekarang, meski lebih tinggi dari kedua orang ini, namun dia tidak yakin mampu memisah kedua orang ini. Melihat Teng King Tian beranjak masuk, terkejut dan girang hatinya. Tak sempat basah-basi, sambil mengerutkan alis segera dia berseru, Teng Tai Hiap, syukurlah kau telah datang, mereka mungkin, mungkin gugur bersama, Kuharap kau, kau. Tanpa dijelaskan Teng King Tian sudah tahu. Suhengnya pasti menang dalam adu tenaga, tapi dia tidak mengharapkan Ciong Jan luka parah setelah mengalahkan musuhnya. Biarlah akan kucoba, ucap Teng King Tian perlahan, sambil bicara dia sudah menghampiri dan berdiri di samping kedua orang. Tangan yang terselubung di dalam lengan baju lantas mengebas ke tengah kedua orang yang sedang berhadapan ini. Lengan baju lemas, namun dilandasi tenaga dalamnya, lengan bajunya itu seperti tameng yang punya daya pantul, tampak Ciong Jan dan si lo Ho Atsu terpisah mundur. Di tengah suara red yang keras, lengan baju Teng King Tian ternyata koyak-koyak, si lo terjengkang ke belakang hingga si ku menyangga badan, namun sigap sekali dia sudah melompat berdiri. Sementara Ciong Jan hanya terdorong mundur sambil menarik nafas panjang perlahan dia pun berdiri. Ternyata kekuatan lewekang dua orang yang sedang berkutat itu berhasil dipisah hanya dengan kebasan lengan baju Teng King Tian. Ye U Tan Ho Atsu menghela nafas lega, timbul rasa kagumnya kepada Teng King Tian karena dia tahu kalau dirinya jelas tidak mampu memisah kedua orang itu dengan care semudah itu. Kalau dipaksakan memang bisa, tapi dia sendiri pasti juga terluka dalam dari care memisah ini dia sudah tahu bahwa wekang Teng King Tian masih setingkat di atas dirinya. Dasar suka menang dan senang berkelahi, begitu melompat berdiri Silo lantas bertanya, siapa yang menang babak kedua ini? Teng King Tian tersenyum ramah, katanya, kalian belum ada yang kalah atau menang, keburu aku sudah memisah kalian. Kalau kau tidak menganggap aku turut campur, bagaimana kalau pertandingan ini diakhiri saja? Silo tertawa lebar, katanya senang, Teng Chiang Bun, kau memang orang baik, mana berani aku menyalahkan kau? Kalau babak kedua dianggap seri, apakah kau hendak bertanding babak ketiga dengan Su Hengku? Teng King Tian berkata, selama ini aku mengagumi kufu aliran kalian, pertandingan ini ku rasa tidak perlu dilanjutkan. Ah, tidak, mana boleh, seru Silo, muridku sudah kalah satu babak, kalau tidak dilanjutkan jelas pihak kami yang dirugikan. Sudah ku katakan aku takkan mampu menandingi kufu kalian, biarlah aku mengaku kalah saja. Menyerah juga tidak bisa ku terima kami datang dari jauh, maksudnya untuk mencoba kepandayanmu, sekarang kau suri keluar menghadapi kami, tapi kau tidak mau bertanding, bukankah? Sia-sia kedatangan kami. Ye U Tan Ho Atsu mengerut kening, katanya, Teng Chiang Bun belum habis bicara kenapa kau mengoceh tidak karuhan. Oh, ya, seru Silo sadar, pertandingan kufu terbagi beberapa kera agaknya kau tidak mau bertanding dengan kekerasan, baiklah dengan kera lunak saja, hayolah pertandingan segera dilanjutkan. Teng King Tian tertawa, katanya kera keras atau lunak tetap tak usah dilanjutkan. Kemampuanku jelas tidak lebih dari kemampuan Su Heng Mu. Teng Chiang Bun, seru Ye U Tan, kau terlalu sungkan. Keras lunak tidak mau bertanding, memangnya kau ini mau bertanding apa tanya Silo. Mana berani aku bertanding, kalian sebagai paderi sakti dari Tian Tiok, ku pikir biarlah aku mohon petunjuk ajaran agama saja. Silo meinggong, katanya, aku tidak pandai membaca mantra, Su Hu pernah mengajar, tapi setiap kali membaca mantra kepalaku lantas pusing. Su Hu sudah mangkat, belasan tahun ajarannya sudah lama kulupakan, maka untuk mohon petunjuk ajaran agama boleh kau minta kepada Su Heng. Tapi aku harap kalian suka bertanding kung fu saja. Kecuali latihan kung fu, suteku ini tak bisa apapun, demikian ucap Ye U Tan Ho Atsu. Teng Chiang Bun, harap kau tidak menertawakan dia. Hi, Teng Chiang Bun, apakah mohon petunjuk ajaran agama yang kau maksud juga bisa digunakan dalam permainan silatuan, aku bisa linglung karenanya. Ye U Tan Ho Atsu, ucap Teng King Tian, marilah aku mohon petunjuk ajaran semadi. Ho, jadi Teng Shichu juga pernah belajar semadi sesuai ajaran agama Buddha? Maka Teng King Tian dan Ye U Tan Ho Atsu bersimpuh di atas lantai, jarak mereka tiga tombak, begitu duduk lantas menundukkan kepala memejamkan mata. Dari samping dengan cermat silo Ho Atsu mengamati, dia tahu dalam semadi kali ini Teng King Tian tidak mengerahkan Lue Kang, agaknya kedua orang ini memang sedang bertanding semadi. Egalah hatinya. Dasar tidak sabaran, setelah menonton sekian lama, mendadak dia mendekati Beng Ho A, katanya perlahan, Lute, mereka bersemadi tiada yang perlu ditonton, maukah kau ngobrol tentang ilmu silat dengan aku? Ada sebuah hal yang belum ku mengerti, ingin mohon petunjukmu. Jikalau kau juga mohon petunjuk kepadaku, pasti aku akan menjelaskan apa yang ku ketahui. Setelah bergaul beberapa kali, Beng Ho A tahu bahwa watak orang jujur dan jenaka maka timbul simpatinya katanya Ho Atsu, sikapku terlalu kasar kepadamu, harap kau tidak kecil hati, kau ingin tanya apa? Merah muka silo, katanya sebetulnya aku lebih kasar dan congkah, bicara terus terang, dengan bekal kepandayanmu sekarang meski belum tentu dapat mengalahkan aku, tapi teori silat yang kau pahami justru lebih banyak. Aku pernah memaksa kau menjadi muridku, jikalau kau masih marah, boleh kau mencaci aku. Kalau tidak biar aku memanggil kasuhu juga boleh, anggaplah sebagai pemiatan maafku. Beng Ho A geli terhadap kepolosannya, katanya urusan lama tak perlu dibicarakan lagi. Terus terang, bicara kungfu, aku masih mohon petunjukmu. Baiklah, kau tak usah sungkan, anggaplah saling berdiskusi. Ada satu hal belum kupahami, mohon kau suka menjelaskan. Soal apa? Dahulu waktu kau bergebrak dengan aku, kau belum mampu menundukan permainan tempurung emasku. Tapi waktu kau bertanding dengan muridku, dalam batoknya dipasang besi sumberani, dengan mudah kau dapat mengalahkan. Aku tahu taraf lawakangmu sudah maju dibanding dulu. Padahal berpisah baru setengah bulan, namun kau memperoleh kemajuan sepesat itu, apakah kau mendapat petunjuk guru kosen? Petunjuk gum kosen apa aku hanya mengulang pelajaran Tian Kang P.W.E. Kot yang dulu pernah ku yakinkan. Terasa olahku teori ilmu yang ku pelajari itu sedikit banyak ada mirip dengan aliran kalian, maka dengan ketekunanku berhasil ku selami dengan baik. Tian Kang P.W.E. Kot itu hasil karya guru besar siapa? Tian Kang P.W.E. Kot adalah buah karya maha guru silat Tio Tan Hong yang hidup 300 tahun yang lalu. Nama besar Tio Tai Hiap memang sejak lama sudah ku kagumi, sayang aku terlambat beberapa ratus tahun dilahirkan. Kau mewarisi ilmunya, sudikah kau menjelaskan beberapa ajarannya yang penting kepadaku? Sudah tentu nanti akan kuajarkan juga lukang simhoat yang ku pelajari dari guruku. Taraf kepandaian silat mereka sudah termasuk kelas tinggi, setelah berdiskusi sekian lamanya, tidak sedikit manfaat yang mereka peroleh. Terutama silo seperti orang linglang saja dia kecanduan penjelasan Beng Hoa, hingga tak peduli lagi suhengnya yang masih adu semadi dengan Teng King Tian. Padahal Beng Hoa masih punya urusan lain yang perlu segera dibereskan, namun karena Teng King Tian masih semadi, gugup juga tiada gunanya. Tanpa sadar dia tenggelam lagi dengan diskusi yang lebih mendalam tentang teori ilmu silat dari Tian Tiok seperti yang diuraikan silo Hoa Atsu. Kalau silo Hoa Atsu tenggelam dalam diskusi ilmu silatnya dengan Beng Hoa, adalah Yehutan Hoa Atsu juga mulai mendalami manfaat dari kemumian bersemadi. Yehutan Hoa Atsu adalah orang pertama yang mendalami kungfu tingkat tinggi, ajaran agama mungkin dia belum mencapai puncak tertinggi, namun dia memang punya bakat dan berjodoh dengan ajaran ini. Kalau tidak, tak mungkin bisa menjadi. Pemimpin lantusi, mewarisi jabatan dan kepandaian Leong Yap Suan Jin. Kini setelah pikiran jernih hati bersih, otaknya bertambah cemerlang, keinginan menang sendiri seperti yang dibawanya waktu datang sudah lenyap tak berbekas. Di samping semadi dia pun pasang telinga mendengar perundingan Beng Hoa Atsu dengan sutenya, tidak sedikit di antaranya teori yang selama ini tak terpecahkan dalam benaknya, kini berhasil dijemlihkan. Tanpa merasa Beng Hoa Atsu sudah habis menjelaskan seluruh ajaran Hian Kang Pwekot, waktu dia angkat kepala, ternyata mentari sudah doyong ke barat, seketika dia tersentak kaget. Leng Ping Ji dan Lomana bertiga pasti tak sabar minunggu ku. Entah Teng Hu Jin sudah ditemukan belum? Entah sampai kapan adu semadi ini akan usai? Syukurlah pada saat hatinya gundah, didengarnya Teng King Tian dan Ye U Tan Hoa Atsu bergelak tawa lalu berdiri. Ye U Tan Hoa Atsu langsung menjura, katanya, banyak terima kasih akan bantuan Teng Si Chu, khutbahmu menyadarkan hatiku, tak sedikit yang ku peroleh, lalu dia mohon diri dan mengajak sutenya keluar dari Syang Hoa Kiong. Sudah tentu para muridnya keheranan. Setelah rombongan Ye U Tan Hoa Atsu pergi, tiga Tiang Lot Bian San Pei dan para murid yang tidak terluka beramai memberi hormat kepada Chiang Bun Jin serta mengaturkan selamat atas keberhasilannya tetirah. Teng King Tian berkata, Beng Xiao Hiap hari ini banyak membantu aku biarlah dia bicara lebih dulu. Teng Chiang Bun, ucap Beng Hoa, banyak persoalan yang akan ku bicarakan, tapi biar ku pilih dulu tiga persoalan yang penting. Tapi ketiga persoalan ini juga tak sempat ku jelaskan secara terperinci, biar ku laporkan secara garis besarnya saja. Baik, coba katakan, pertama, puteramu ada titip sebuah kotak sutra kiriman Chiang Bun Jin Kong Tong Pei yang hams diserahkan kepadamu. Teng King Tian menerima kotak sutra itu, sikapnya kelihatan agak heran. Tapi dia tahu persoalan yang lebih penting masih ada di belakang, maka sementara dia tidak membuka kotak sutra itu, katanya, terima kasih. Soal kedua, perlahan tapi keras Beng Hoa berkata, murid kalian yang bernama Toan Kiam Cheng adalah matematik musuh, jelasnya dia murid murtad. Karuan murid-murid Tian Sanpei gempar. Belum genap tiga bulan Toan Kiam Cheng masuk perguruan, dasar supel dan pandai menjilat, atas bawah dia bergaul. Kalau hari ini Beng Hoa tidak banyak membantu kesulitan yang dihadapi Tian Sanpei, pasti banyak orang akan marah dan melabraknya, namun demikian banyak di antaranya yang tidak percaya. Karena persoalan Toan Kiam Cheng yang dituduh matematik oleh Beng Hoa, pek ingki pemah melabraknya. Tadi Beng Hoa pernah menolong jiwanya, namun dia tetap tidak mau menerima tuduhan ini, kau bilang Toan Sute Matematik, kau punya bukti apa? Sebelum Beng Hoa menjawab, Teng King Tian sudah buka suara, betul, aku pun sudah curiga bahwa dia memang matemat musuh. Tadi seorang murid keluarga Tong meluruk ke belakang gunung menerobos ke gua di mana aku tertirah dan hendak membunuhku. Toan Kiam Cheng lah yang membawa orang Shi Tong itu ke sana. Chiang Bun Jin sendiri sudah memberikan pernyataan, sudah tentu seluruh murid-murid Tian Sanpei kaget bukan main, yang tidak percaya juga terpaksa percaya. Terutama pek ingki keihatannya gusar dan penasaran, serunya, siapa mengira Toan Kiam Cheng keparat itu berani berbuat kotor dan jahat. Tecu kurang cermat dan hati-hati, dosaku setimpal dihukum mati. Dosa kelalaian ini akulah yang harus memikulnya, Tukas Teng King Tian, kalian tak perlu memperdebatkan persoalan ini, sekarang yang penting lekas bekuk Toan Kiam Cheng dan gusur kehadapanku. Mohon Chiang Bun serahkan tugas ini kepadaku, seru pe ingki. Setelah mendapat persetujuan Teng King Tian, pe ingki memilih belasan pembantu terus berpencar mencari jejaknya. Apapula soal yang ketiga tanya Teng King Tian. Maka Beng Hoa menceritakan intrik Toan Kiam Cheng dengan Lok Chao Pek sehingga menantu Teng King Tian atau istri Teng Kaguan terpukul luka parah. Karuan makin berkobar amarah murid-murid Tian San. Tapi Lan Chao Pek sudah mati, mati hidup Teng Hu Jin belum diketahui. Maka mereka lekas mencarinya. Setelah rombongan kedua berangkat, Beng Hoa berkata pula, Masih ada urusan pribadiku, Mohon Chiang Bun Jin maklum. Soal pribadi apa? Coba katakan. Teng Kai Hiap, muridmu yang terkecil, N.Y.O. Yan, adalah saudara tiriku. Aku datang untuk melihatnya dari dekat. Teng King Tian kegirangan, serunya, bagus sekali, kalian bersaudara sudah bertemu belum? Dia tidak percaya kalau aku adalah lengkohnya, lekas panggil N.Y.O. Yan kemari. Peristiwa yang dikhawatirkan Beng Hoa temiata terjadi, orang-orang Tian San Pei tidak menemukan N.Y.O. Yan. Dapat diduga bahwa Tuan Kiam Cheng membawanya pergi dijadikan sandera. Maka Teng King Tian mengeluarkan perintahnya, seluruh murid-murid Tian San Pei dikerahkan untuk mencarinya kembali. Beng Hoa berkata, ada beberapa teman yang juga sedang menunggu aku, satu di antaranya adalah keponakan perempuan Leng Tiat Jiao, belakangan dia sudah diangkat sebagai murid oleh Teng Hu Jin, biar aku menemui mereka, apa boleh aku bawa mereka ke istana S? Sudah tentu boleh, ucap Teng King Tian. Bolehkah suruh mereka datang menemui aku sendiri? Kau boleh ikut mencari adikmu. Lekas sekali Beng Hoa sudah tiba di tempat persembunyian Leng Ping Ji bertiga, namun bayangan mereka sudah tidak kelihatan. Beng Hoa kaget, namun dia tidak kehabisan akal, perlahan dia menghimpun tenaga, dengan lewekang tinggi dia berteriak dengan ilmu mengirim gelombang panjang. Leng Cici, Lomana, Santala, di mana kalian? Ditunggu beberapa kejap lamanya, kebetulan angin menghembus lalu, Beng Hoa menangkap suara lemah berkata, apakah Beng To'ako? Lekas kemari, lekas, itulah suara Lomana. Lomana tidak pernah meyakinkan lewekang, maka suaranya tak terdengar jauh. Beng Hoa mendekam di tanah menentukan arah suara, baru mendengar seruannya. Dengan jantung berdebar segera dia berlari ke arah timur, dengan seksama dia mencari, akhirnya dia temukan Lomana di belakang sebuah bongkahan salju raksasa. Apa yang terjadi? Mana Leng Cici tanya Beng Hoa sambil lari menghampiri, dilihatnya di samping Lomana menggeletak satu orang, temi atas Santala. Pakainya berlepotan darah, rebah lunglai tak bergerak, kelihatannya luka-lukanya tidak ringan. Seperti melihat saudara sendiri seketika pecah tangis Lomana, katanya, Leng Cici mengejar bangsat keparat itu. Santala dipukulnya luka parah, entah mati atau hidup. Beng Hoa tak sempat bertanya duduk persoalannya, lekas di papahnya Santala lalu menempelkan telinga di dada orang, segera dia menghembuskan napas lega, katanya, syukur jantungnya masih bekerja, lekas dia keluarkan sebutir siau huantan di jejalkan ke mulut Santala, lalu dia yunit dada orang, sesaat kemudian Santala siurnan dan huwaah memuntahkan sekumur darah segar, badannya pun mulai bergerak. Apakah, apakah dia masih bisa ditolong dengan wazwazlomana bertanya? Beng Hoa segera menghibum ya, katanya, aku sudah memberinya obat mustajab, darah kental sudah diatumpahkan, jiwanya takkan terancam. Tak lama lagi orang-orang Tian San Pei Akan datang kemari, kau boleh minta bantuan mereka untuk menggotong Santo Ako kembali ke istana es. Kini Santala sudah siuman betul-betul, melihat Beng Hoa, rupanya mengunjuk rasa kaget dan senang, bibim ya gemetar namun belum bisa bicara. Loh mana berbisik di pinggir telinganya, Beng Toa Ko telah menolong jiwamu, jangan kau banyak pikiran, istirahatlah dengan tenang. Setelah Beng Toa Ko datang, segala urusan pasti dapat dibereskan. Beng Toa Ko, kau, kau, bibir Santala gemetar, suaranya lirih dan lemah namun Beng Hoa mendengar suaranya, lekas kau kejar ke parat itu mungkin norm leng bukan tandingannya. Ai, lekaskah susul mereka, biarlah mana menjaga aku di sini. Jangan kau banyak bicara, biarlah mana yang menjelaskan. Murid-murid Tian San Pei akan kemari, bila mereka tiba baru aku akan pergi. Jangan, jangan, Santala masih ingin bicara, namun Beng Hoa segera menotok hiatonya. Totokan yang digunakan Beng Hoa untuk mencegah menjalarnya luka dan menghentikan tumpahnya darah, sekaligus membuat Santala pulas, untuk membantu mempercepat kesehatannya pulih, jelas amat bermanfaat buat tubuh Santala. Setelah memberikan pertolongan sekedarnya kepada Santala, baru Beng Hoa sempat bicara dengan Lomana. Keparat yang kau maksud apakah bukan Toan Kiam Cheng kecuali dia siapa lagi desis Lomana mengertak gigi, karena melihat dia maka Leng Cici tak tahan mengejarnya keluar, Santala ikut keluar membantu, ternyata malah kena pukulannya. Waktu aku juga memburu keluar, Santala sudah rebah empas-empis di tanah, bayangan Leng Cici dan bangsat itu sudah tidak kelihatan. Apakah bangsat itu membawa seorang bocah? Tanya Beng Hoa. Ya, betul dia menyeret seorang bocah, usianya mungkin belum genap dua beias tahun, berlari bersama dia. Mereka lari kemana? Setelah tahu arahnya, kebetulan ada dua murid yang sampai berlari datang, Beng Hoa tak sempat memberi penjelasan, langsung diami nyerahkan Santala dan Lomana kepada mereka lalu berlari ke arah yang ditunjukkan Lomana. Sekaligus dia mengembangkan ginkang melalui dua puncak gunung, entah berapa lama dan jauh dia berlari, sayup-sayup didengarnya suara benturan senjata tajam. Dari tempatnya berdiri, Beng Hoa memandang ke bawah, tampak di samping celah-celah retakan dinding salju, tampak gadis yang berhasil mencegah Tokan Kiam Cheng melarikan diri, memang betul Leng Ping Ji. Adiknya Nye Oyan menonton di samping, kelihatannya dia amat senang, sambil bertepuk tangan seringga menggumam, Hi, gadis jahat ini kok pandai men Kiam Hoa atlata. Ha, jurus ini aku tahu kera mematahkannya. Engkau Kiam Cheng, bolehkah aku membantu kau? Jangan, gadis jahat itu amat buas, jangankah sampai dibekuknya. Tapi dia bukan tandinganku, kau menyikir agak jauh saja saksikan bagaimana aku menghajarnya. Jangan percaya obrolannya, teriak Leng Ping Ji, aku bukan orang jahat, keparat inilah yang jahat. Anak bagus, mumpung ada kesempatan lekas kau lari pulang ke istana es. Siapa mau percaya omongan setanmu, seru Nye Oyan sambil mengacungkan kedua tinjunya. Engkau Kiam Cheng begitu baik terhadapku, kau berani menista dia, kau sendiri orang jahat. Bangga dan senang hati Tuan Kiam Cheng, serunya sambil tertawa besar, Ping Ji, anak ini takkan dengar rocehanmu. Kalau tahu diri, jangan kau berbuat gara-gara kepadaku, kalau membuatku jengkel aku takkan mengingat hubungan kita dahulu. Leng Ping Ji makin gusar, serunya, tak jadi soalkah sudah menipu aku, ternyata bocah cilik yang belum tahu apa-apa ini juga kau tipu. Hektometer, sudah kenyang kau menganiaya aku, biarlah aku adu jiwa dengan kau, sebetulnya kongerunya masih lebih tinggi dari Tuan Kiam Cheng, sayang dia belum sembuh seratus persen, setelah bertanding sekian lama, akhirnya dia tidak tahan lagi, namun dia mengertak gigi, berniat gugur bersama, mendadak dia melancarkan serangan mematikan. Memang dia sudah nekat, dalam keadaan terjepit mendadak balas menyerang, walau serangan pedangnya cukup ganas, namun pertahanannya sendiri juga terbuka. Bertempur secara demikian boleh dikata sudah mempertanihkan jiwa raga sendiri. Waktu itu Beng Hoat tiba dirempet itu, kebetulan dilihatnya Leng Ping Ji melancarkan serangan adu jiwa ini. Jaraknya masih seratus langkah, karuan kagetnya bukan kepalang. Maklum serangan ganas mematikan harus dilandasi tenaga dalam yang kuat, kalau sebaliknya, umpama permainan pedang cukup ampuh juga takkan bermanfaat sedikitpun. Luka dalam Leng Ping Ji belum sembuh, sebelum berhasil melukai musuh mungkin jiwa sendiri sudah berkorban dengan percuma. Dalam jarak seratus langkah, kalau Beng Hoat ingin menolong juga tak sempat. Tapi serangan Leng Ping Ji juga di luar dugaan Toan Kiam Cheng, agaknya dia tidak mengira Leng Ping Ji yang sudah kelihatan loyo kehabisan tenaga mendadak dapat melontarkan serangan sekeji ini. Saking kaget secara refleks dia melintangkan pedang di depan dada, lebih mengutamakan menyelamatkan diri daripada menyerang musuh. Terang, sesuai dugaan Beng Hoa, tenaga Leng Ping Ji sudah lemah, begitu pedang beradu, pedang panjang di tangan Leng Ping Ji tergetar jatuh. Untung Toan Kiam Cheng jari menghadapi serangan pedangnya yang keji, dia hanya berani menangkis, tidak segera balas menyerang. Kalau dia mau balas menusuk, jiwa Leng Ping Ji pasti sudah milayang. Setelah melihat pedang orang jatuh baru Toan Kiam Cheng sadar. Bahwa lawan sudah kehabisan tenaga, setelah lenyap rasa kagetnya, dia menyeringai dingin, jengeknya, baiklah, kau hendak adu jiwa, biar aku kabulkan keinginanmu, sambil mengangkat pedang dia maju mendekat siap melancarkan serangan mematikan. Mendadak Beng Hoa membentak, lempar pedangmu jaraknya sudah tinggal separoh, kontan dia timpukan sekeping metu uang tembaga, dengan telak dia bentur pedang Toan Kiam Cheng, telapak tangan kesemutan, kelontang pedang panjangnya jatuh di atas salju. Lekas, lekas tolong bocah itu, teriak Beng Hoa dari kejauhan. Leng Ping Ji melonjak sadar, entah dari mana datangnya tenaga. Mendadak dia melompat ke pinggir, sekali raih dia tangkap dan seraten yeoyan ke belakang. Mpi juga tak terkira oleh Toan Kiam Cheng, dalam detik yang menentukan ini mendadak Beng Hoa muncul, belum lagi rasa terkejutnya hilang, kembali dia bertambah kaget bila dia ingat menangkapen yeoyan dijadikan sandera, pemiat tadi akalah cepat. Melihat adiknya lolos dari cengkeraman tangan iblis, lega hati Beng Hoa, bentaknya, Toan Kiam Cheng, ke mana kawakan lari dia mempercepat langkahnya, pikir dia hendak membekuk Toan Kiam Cheng, temiata peristiwa yang tak terduga telah terjadi pula. Satu hal yang tak pernah terpikir oleh Beng Hoa, bahwa Nyeoyan sudah tunduk lahir batin kepada Toan Kiam Cheng, mana mau percaya kalau Leng Ping Ji sedang berusaha menolong dia? Begitu Leng Ping Ji menangkap dan menariknya mundur, Nyeoyan mengira gadis jahat ini hendak mencelakai dirinya, tanpa pikir, mendadak dia mengirim tinjungnya ke perut orang. Walau usianya masih kecil, sejak kecil Nyeoyan sudah dididik oleh Teng King Tian, tenaganya cukup besar juga. Karena tidak menduga, Leng Ping Ji kena dipukulnya hingga roboh, sudah terluka tambah terluka lagi, darah langsung menyembur dari mulutnya. Karuan kaget bercampur gusar Beng Hoa dibuatnya, bentaknya, adik Yan, ceroboh betul kau seperti kilat dia memburu datang. Kejadian ini diluar dugaan Beng Hoa, tapi dalam dugaan Toan Kiam Cheng, maka kedua pihak ini sama-sama menubruk dan mengincar Nyeoyan. Jarak Beng Hoa lebih jauh, betapapun cepat gerak langkahnya, pemiat Tatoan Kiam Cheng selangkah lebih dulu, sekali raih dia cengkeram adiknya lalu mengancam Beng Is, berani maju selangkah lagi, biar ku cekik mampus bocah ini. Sebelah tangan Nyeoyan ditelikung ke belakang melingkari lehernya sehingga sukar bernapas, di samping kaget dia pun heran dan tak habis mengerti, serunya dengan suara serak, engkau Kiam Cheng, kenapa kau? Lekas lepaskan aku, lepaskan. Beng Hoa menghentikan langkah, saking murka badannya sampai gemetar. Toan Kiam Cheng membentak, mundur 30 langkah, baru boleh kau bicara dengan aku. Apa boleh buat, terpaksa Beng Hoa mundur sesuai tuntutan orang. Begitu menoleh, dilihatnya wajah Leng Ping Ji pucat pias, dengan lengan baju dia sedang menyeka noda darah di ujung mulutnya, dengan pedang sebagai tongkat dia meronta berdiri dengan tubuh menggigil. Lekas Beng Hoa maju memapahnya, katanya, bagaimana keadaanmu Nona Leng Xiaohu Antan terakhir yang dimilikinya sudah diaberikan kepada Lomana, menghadapi Leng Ping Ji yang terluka parah ini, dia hanya garu kepala yang tidak gatal, kehabisan akal. Setelah menenteramkan napas, perlahan Leng Ping Ji berkata, anak itu masih kecil tak tahu urusan, jangan kasalahkan adikmu. Rasa gusar Beng Hoa masih membakar hati, mendadak dia putar badan seraya membentak, Toan Kiam Cheng, jikalau Nona Leng sampai cedera, akan kuranggut jiwamu. Toan Kiam Cheng tertawa, serunya, kau menuntut jiwaku, tidak jadi soal. Tapi jiwa adikmu di tanganku, kau mau dia mati atau hidup karena N.I.O. Yan disandara maka dia berani berbantah dengan Beng Hoa. Apa teriak N.I.O. Yan, apakah orang itu betul engkohku betul, jengek Toan Kiam Cheng, kalau bukan lantaran kau. Adiknya, buat apa aku harus mengumpakah seperti kakek moyangku sendiri hehehe, soalnya aku ini pandai meramal, aku sudah mempersiapkan rencana untuk menghadapi kejadian seperti hari ini. Kau keparat hinagina, tidak tahu malu, damperat Beng Hoa, bocah cilik kau tipu, masih berani kau menepuk dada. Apa? Engkoh Kiam Cheng, jadi kau menipu aku teriak N.I.O. Yan. Bukankah kau bilang mereka yang membual? Kenapa kalau aku menipu kau sentak Toan Kian Fcaat? Dengarlah pedomanku, manusia siapa yang tidak memikirkan kepentingan sendiri, dia akan mampus terhukum yang maha kuasa. Pelajaran ini selama nyatakan kau pelajari dari Teng King Tian. Beng Toa ko, kata Leng Ping Ji, jangan kak khawatir, aku takkan mati. Umpama mati juga tak usah kau menuntut balas sakit hatiku. Asal dia mau membebaskan adikmu, bebaskan jiwanya. Baiklah. Toan Kiam Cheng, seru Beng Hoa mengertak gigi, mengingat pamanmu, bebaskan adikku, kau boleh pergi. Toan Kiam Cheng tertawa, serunya, ku serahkan kepadamu. Memangnya begini gampang? Aku sudah berjanji tak akan membunuhmu, apapula tuntutanmu. Kau tidak membunuhku, tapi orang lain tetap akan membunuhku. Memangnya aku harus menjadi pengawamu. Siapa sudah kau menjadi pengawaku? Ucapanmu aku tidak percaya, siapa butuh pengawalanmu. Memangnya apa kehendakmu, lekas katakan. Ada genta tidak ditabuh malah mencari gembreng, apakah dia orang sebodoh itu? Jadi kau tetap hendak menyandera adikku ya, itu hanya tuntutanku yang pertama. Ha, masih ada yang kedua? Ya, untuk keselamatan adikmu, kau harus berjanji satu hal kepadaku. Janji soal apa? Kau hams menahan para pengejarku, bila murid-murid Tian Sanpei mengejar datang, kau harus menipu mereka ke lain tempat. Tak bisa ku terima. Hektometer, kau tidak percaya kepadaku, kenapa aku harus percaya kepadamu? Aku tidak akan berpeluk tangan melihat kau membawa pergi adikku, apalagi mencegah mereka mengejar kau. Baiklah, kau tolak kehendakku, agaknya kau tidak memikirkan jiwa adikmu, mendadak dia mengerahkan sedikit tenaganya, seketika N.I.O. Yan menjerit kesakitan. Lekas lepaskan, ulangi pembicaraanmu. He he mau berunding ya? Tapi tuntutanku harga pas, jangan kau menawar lagi. Dengan suara serak mendadak N.I.O. Yan berteriak, engkau kiam ceng, aku mau ikut kau saja. Karuan Beng Hoa terperanjat, teriaknya, jangan kau ikut dia, apakah kau tidak tahu dia hendak mencelakai jiwamu? Yang jelas engkau kiam ceng amat baik kepadaku selama ini, soalnya dia bukan tandinganmu, karena terdesak terpaksa dia menggertak aku. Walau kau mengaku sebagai engkau ku, tapi aku belum pernah melihatmu, memangnya aku harus percaya. Omonganmu, Tuan kiam ceng terbahak-bahak, serunya, kau dengar bukan, adikmu sendiri yang mau ikut aku, lalu dia mulai beranjak pergi. Betapa gusar dan pedih hati Beng Hoa, bentaknya, baik, coba saja kau pergi, aku akan melabrak dan membunuhmu. Ternyata Tuan kiam ceng juri mendengar ancamannya, terpaksa dia berhenti dan tertawa getir, katanya, kau tidak mempercayai aku, aku pun tak percaya padamu, lalu bagaimana? Mendadak lengpingji menimberung, kau bebaskan anak itu, biar aku menjadi sandaramu. Karuan Beng Hoa berjingkrak kaget, teriaknya, hi, mana boleh begitu. Sudah kupikirkan, hanya Kera inilah yang sempumah untuk menyelesaikan kejadian ini. Untuk menolong adikku aku tak sudi mengorbankan orang lain. Apalagi luka-lukamu perlu segera mendapat pertolongan. Nona Leng, jangan keng khawatir akan persoalanku, legakan hatimu dan semiluhkan dulu luka-lukamu. Jangan khawatir, luka-lukaku ini takkan merenggut jiwaku. Tapi mungkin aku memang takkan hidup lama lagi. Tapi setahun atau setengah tahun yakin aku masih kuat bertahan. Dengan jiwaku yang sudah terbatas ini untuk barter dengan adikmu, bukankah lebih setimpal? Dalam jangka setahun ini, Kiem Cheng, bukankah dapat lari ke tempat jauh yang tak diketahui orang lain? Kalau aku jadi sandaramu, masih ada manfaat lain bagi dirimu. Kau tak perlu khawatir anak buah pamanku membuat perkara kepadamu. Mendengar Leng Ping Ji bilang takkan hidup lama, seperti diiris perasaan Beng Hoa, teriaknya, Tidak, aku tak setuju. Bocah ini menganggap bangsat itu sebagai engkauhnya, apa setimpal kau berkorban bagi dia? Leng Ping Ji tersenyum, katanya, Bocah cilik belum tahu apa. Apa, jangan kasalahkan dia. Toan Kiem Cheng menunduk memikirkan usul Leng Ping Ji, tapi akhirnya dia berkata, tidak mau, dia khawatir jiwa Leng Ping Ji mungkin takkan bertahan lama, bila sebelum lari dan selamat, dia sudah mati, lalu bagaimana? Bukankah sandranya lenyap? Apapun N.Y.O. Yan jadi sandranya yang paling baik. Kau kira diriku menjadi sandramu juga belum melegakan bukan? Baiklah, aku masih punya akal lain. Akal apa tanya Toan Kiam Cheng? Kau dan Beng Toa ko saling tidak mempercayai, biarlah aku temani kau turun gunung. Setiba di bawah gunung bila kau anggap dirimu sudah selamat, baru kau lepas kami pulang. Care ini justru menambah seorang sandra bagi Toan Kiam Cheng, karuan dia kegirangan, katanya, ya, akal ini memang baik, baiklah ku terima. Tidak baik, teriak Dieng Hoa. Leng Cici, kenapa kau, justru kau antar dirimu ke mulut harimau? Persoalan harus dibereskan dengan suatu care, kalau care ini tidak kau setujui, biar kurundingkan pula dengan care yang lain dengan Kiam Cheng, dengan pedang sebagai tongkat, dia tertatih-tatih menghampiri Toan Kiam Cheng. Apa yang kau lakukan bentak Toan Kiam Cheng? Dengan napas tersengal, Leng Ping Ji menjawab, ada omongan pribadi yang ingin ku bicarakan dengan kau. Berdiri dalam jarak sejauh ini terlalu ngotot aku bicara, semula dia berdiri dekat Beng Hoa, dengan Toan Kiam Cheng jaraknya ada tiga puluhan langkah. Jangan, teriak Beng Hoa sambil memburu seraya mengulur tangan hendak menarik Leng Ping Ji. Leng Ping Ji berkelit seraya berkata, Beng Toako, ada kau di sini memangnya kau takut dia bakal mencaplok diriku. Urusan kan harus dibereskan, biar aku berunding dengan dia. Care baik sudah sama disetujui, kau justru menentang. Lekas kau mundur, kalau tidak jangan menyesal kalau aku mencekik leher adikmu. Apa boleh buat, terpaksa Beng Hoa mundur ke tempat semula, katanya menghela nafas, nona Leng, apa belum kenyang kau diakali dan dianiaya olehnya, sekarang kau mau ditipunya pula. Toan Kiam Cheng cengar cengir, katanya, Beng Hoa, memangnya kau tuli, dia ingin bicara urusan pribadi dengan aku, memangnya kau ingin mencuri dengar. Urusan pribadi kami tak usah kau turut campur, kenapa marah-marah seperti kebakaran jenggot. Haha, Ping Ji, betapapun kita pernah menjadi sepasang kekasih, ada urusan apa bolahlah dibicarakan baik-baik. Leng Ping Ji anggap tak dengar rocehannya, dengan pedang sebagai tongkat dia terus maju, tanpa terasa dia tiba tak jauh di samping Toan Kiam Cheng. Melihat keadaan Leng Ping Ji, Toan Kiam Cheng malah khawatir jiwanya takkan hidup beberapa hari lagi, tak bisa dijadikan sandera, sudah tentu sedikitpun dia tidak menaruh perhatian dan bersiaga. Setelah dekat, mendadak Leng Ping Ji menjerit tertahan seperti tidak tahan lagi, kenyataan memang dia ambruk sambil memeluk pedangnya. Karuan terkejut Beng Hoa bukan main, tak terpikir lagi akan larangan Toan Kiam Cheng sambil berteriak, Nona Leng, kenapakah segera dia memburu maju? Di saat Beng Hoa berteriak kaget memburu maju itulah mendadak Toan Kiam Cheng juga berteriak kesakitan. Rasa kagetnya agaknya jauh melebih Beng Hoa. Suatu kejadian yang tak terduga mendadak berlangsung dalam waktu yang sama. Sebetulnya sebelah lengannya melingkar di depan leheren Yeoyan, melihat Leng Ping Ji mendadak keroboh, tanpa terasa dia berjingkat kaget sehingga perhatian terpecah, melihat ada kesempatan. Mendadak Yeoyan buka mulut terus menggigit. Tadi Yeoyan bilang mau ikut Toan Kiam Cheng, padahal hanya tipuan belaka, supaya Toan Kiam Cheng tidak waspada kepada dirinya. Meski masih bocah tapi gigitan Yeoyan cukup keras sehingga secomet kulit daging di tangan Toan Kiam Cheng tergigit copot. Begitu tangan Kiam Cheng mengendor, kontan Nyeoyan menambah sodokan lagi dengan siku kiri ke dada Toan Kiam Cheng. Dalam waktu yang sama Leng Ping Ji berguling di tanah, pedang yang masih berserangka langsung mengetuk lutut Toan Kiam Cheng. Luka-luka Leng Ping Ji memang cukup parah, namun dia pura-pura lebih parah lagi supaya orang tidak curiga. Maksudnya sama dengan Nyeoyan, sengaja dia bersandiwara untuk memecah perhatian Toan Kiam Cheng. Leng Ping Ji tahu Nyeoyan adalah sandra berharga, sebelum yakin dirinya sudah selamat, bocah itu tidak akan dibunuhnya. Maka dia bertekad menempuh bahaya, sebelum Toan Kiam Cheng menyadari apa yang terjadi dia sudah menyergap dan berhasil, secara kebetulan dalam waktu yang sama Nyeoyan juga bertindak sehingga langkah mereka cukup rapi seperti kerjasama yang sudah direncanakan saja. Dengan telak siku Nyeoyan menyodok ulu hati Toan Kiam Cheng, sayang usianya masih kecil tenaganya lemah, kalau tidak, pasti Toan Kiam Cheng sudah roboh terkapar luka parah oleh sodokan sikunya. Walau Toan Kiam Cheng tidak disodoknya pingsan, namun Nyeoyan sudah terlepas dari cengkeramannya. Saking kesakitan Toan Kiam Cheng berteriak-teriak, wuf mendadak kakinya menendang. Kejadian amat cepat, begitu pedangnya berhasil mengetuk lutut Toan Kiam Cheng, sekali berguling lagi Leng Ping Ji menarik Nyeoyan terus dipeluknya kencang. Lutut Toan Kiam Cheng memang terketuk oleh pedang Leng Ping Ji, namun kakinya yang lain keburu menendang hingga serangannya ini pun telak mengenai Leng Ping Ji, untung yang ditendang sudah memeluk Nyeoyan serta membalik badan, hingga tendangannya mengenai punggung dan tidak melukai Nyeoyan. Tendangan dilancarkan di saat Toan Kiam Cheng Gusar, boleh dikata menggunakan seluruh tenaganya, untung lutut sebelah terketuk hingga tenaganya hilang separoh, namun Leng Ping Ji bertambah parah. Beluk sambil memeluk Nyeoyan mereka bergulingan sampai jauh dan jatuh di celah retakan dinding salju. Kejadian beruntun ini sungguh menegangkan dan amat mengejutkan, Beng Hoa tak sempat membekuk musuh. Karena kehilangan Sandora, melihat Beng Hoa memburu datang, serasa terbang arwah Toan Kiam Cheng, tanpa menghiraukan rasa sakit di lututnya segera dia mengambil langkah seribu. Untung celah dinding salju tidak begitu dalam, lekas Beng Hoa mi lompat turun serta menariknya keluar, temiata wajah Leng Ping Ji pucat pasi, napasnya juga empas-empis, mulutnya berlepotan darah. Adiknya malah tidak terluka, mendekam di samping dia menjublek saking kaget dan takut cepat Beng Hoa menggendong Leng Ping Ji serta mengempit adiknya, dengan beberapa kali lompat dia menemukan tempat yang datar dan aman. Periahan Beng Hoa menurunkan Leng Ping Ji, telapak tangannya menempel di punggung menyalurkan tenaga murai ketubuh orang. Leng Ping Ji yang kedinginan mulai siuman serta membuka mata, katanya perlahan, syukurlah adikmu tertolong. Beng Toako, aku mohon sesuatu kepadamu. Berlinang air mata Beng Hoa, katanya, Leng Cici, apa kehendakmu pasti kululuskan. Jangan kau menghiraukan aku, lekas tunrut balas sakit hatiku. Jangan biarkan keparat itu lolos. Setelah tenang perasaannya, pecah tangis N.I.O. Yan, serunya, Leng Cici, akulah yang membuatmu celaka. Koko, kau hajarlah aku saja. Mekar secercah senyum lega di wajah Leng Ping Ji, katanya. Syukurlah, kalian kakak adik akhirnya bertemu, aku amat senang. Kau jangan salahkan dirimu, aku tidak menyalahkan kau. Adik Yan, syukurlah kalau kau tahu salah. Menangis tidak berguna, lekas kau cari orang kemari. Tidak, tak usah kau mengurus aku. Beng Toako, kau sudah berjanji untuk menuntutkan balas sakit hatiku. Beng Hoa serba sulit, tiba-tiba N.I.O. Yan berkata, Koko, lekas kau kejar keparat itu dan bekuk. Tidak aku bisa lari cepat, Leng Cici akan ku bawa pulang, tanpa menunggu jawaban Beng Hoa. Dia tarik Leng Ping Ji terus di gendongnya dan berlari pergi. Beng Hoa yakin, dalam perjalanan pulang mereka pasti bertemu dengan murid-murid Tian Sanpei, maka dengan lega hati dia memburu ke arah Toan Kiam Cheng kabur. Tanpa terasa hari sudah gelap, rembulan sudah terbit di ufuk timur. Beng Hoa mengembangkan ginkeng, entah berapa jauh sudah dia tempuh. Mendadak didengarnya sebuah suitan panjang, nadanya laksana pekik naga mengalun tinggi dan keras, sekilas memandang tak terlihat ada bayangan orang. Beng Hoa kaget, luwakang orang ini amat tinggi, di antara empat tiang lo Tian Sanpei Beng Hoa menduga hanya Ciong Jan saja yang mampu menandingi. Padahal Teng Ciong Bun dan Ciong Jan masih berada di Istana S, lalu siapa dia? Pengah dia menduga-duga menyusul didengarnya sebuah gerungan keras hingga telinga Beng Hoa pekak, tapi bayangan orang masih belum kelihatan. Walau keras dan mengguncangkan bumi, gerungan itu tak mampu menindih suitan panjang jang jenih itu. Beng Hoa tahu dalam aliran hut ada sejenis ilmu yang dinamakan Seichu Hong. Gerungan keras tadi kalau bukan silo pasti Yeutan Hoa Tsu yang melancarkan, demikian betin Beng Hoa, memangnya dia sedang adu kekuatan dengan siapa? Tujuan Beng Hoa mengejar Toan Kiam Cheng, sebetulnya dia tidak suka ikut campur urusan orang lain, namun karena tidak menemukan Toan Kiam Cheng, timbul rasa ingin tahu, tanpa sadar langkahnya menuju ke arah datangnya suara. Begitu gerungan dan suitan berhenti bersama, terdengar oleh Beng Hoa sebuah suara orang seperti sudah dikenalnya berkata lantang, bagaimana pendapat Sian Su? Kenapa buru-buru pulang? Kaget dengirang Beng Hoa, kiranya Mia Otai Hiap. Menyusul terdengar suara Yeutan Hoa Tsu berkata, mega buyar air mengalir, maya pada hening hampa. Beng Hoa mempercepat langkah, setelah jarak lebih dekat samar-samar sudah terlihat bayangan orang di cah jauhan sana. Waktu dia menegas, dua orang yang berdiri di atas gunung sana memang Yeutan Hoa Tsu dengan Mia Oti Yang Hong. Di belakang Yeutan Hoa Tsu masih ada bayangan beberapa orang yang sudah dikenalnya, jelas terdengar Mia Oti Yang Hong dan Yeutan Hoa Tsu tertawa saling berhadapan. Menyusul suara silo berkata, Mia Oki Su, se cuhangmu memang lebih unggul, aku tunduk lahir batin. A.I., baru sekarang aku sadar betapa besar negeri ini, memang tidak sedikit jago-jago kosan di sini. Kemiatan Mia Oti Yang Hong dalam perjalanan pulang dari Tian Tio. Bahwa kedua paderi sakti Tian Tio ingin mencoba kungfu dengan Teng King Tian, rencana ini sudah didengarnya sejak setahun yang lalu, Teng King Tian juga sudah tahu akan maksud mereka. Soalnya mereka pernah titip pesan kepada seorang paderi kelana untuk disampaikan kepada Teng King Tian tentang keinginan mereka ini. Maksud semula hendak mengundang Teng King Tian bertemu di Lantusi, kalau Teng King Tian tidak sempat, baru mereka yang akan berkunjung ke Tian San. Teng King Tian tiada minat merebut kemenangan, namun dalam waktu dekat tiada orang yang cocok dimintai bantuan untuk menyampaikan kabar, terpaksa persoalan ini tertunda setian lama tanpa jawaban. Menurut dugaan Teng King Tian, setelah pihaknya memberi kabar bahwa dirinya tak sempat ke Lantusi BAM mereka akan datang ke Tian San, maka soal ini tidak dianggapnya penting. Saat Teng King Tian mempersiapkan tetirahnya, baru dia mulai khawatir bila mereka datang tanpa diundang. Tapi siapa utusan yang cocok sejauh ini masih belum terpilih. Belakangan Miaw Tiang Hang tahu tentang hal ini, timbul keinginannya berkelana, maka dia mengajukan diri untuk mewakili Teng King Tian memberi kabar ke Tian Tiok. Apalagi dia sendiri juga ada maksud mencoba sampai di mana sebetulnya taraf kepandayan kedua paderi Tian Tiok yang sakti ini. Setiba di Lantusi baru dia tahu, kebetulan kedua paderi sakti itu sudah berangkat ke Tian San. Mereka sudah lima hari yang lalu berangkat. Apa yang dikhawatirkan Teng King Tian menjadi kenyataan? Maka Miaw Tiang Hang merasa perlu segera bertolak balik. Di tengah jalan dia bertemu kedua paderi yang turun gunung, melihat tampang Hoat Su yang keren dan berwibawa, sikapnya ramah dan alim, maka dia mereka reka dalam hati, umpamak pertandingan sudah berlangsung, akhir dari pertandingan itu pasti tetap rukun dan damai, tidak terjadi bentrokan yang tidak diharapkan. Tapi Miaw Tiang Hang sendiri punya tujuan pribadi, maka dia ajak si Loh Hoat Su bertanding Se Chu Hong. Lebih lanjut dengan gelak tawa dia coba taraf Loh Kang Yew Tan Hoat Su, ternyata memang tidak lebih rendah dari kemampuannya. Setelah basa-basi sekedarnya, Yew Tan Hoat Su memimpin rombongannya turun gunung. Melihat para tamu sudah pergi, Beng Hoa mempercepat langkahnya mengunjukkan diri. Dua tahun yang lalu dia pernah bertanding pedang dengan Miaw Tiang Hang, meski tahu salah paham Miaw Tiang Hang terhadap dirinya susah dijelaskan. Dalam waktu singkat ini susah dia memberi penjelasan, apalagi dia tidak tahu dari mana dia harus mulai bicara. Pengah dia menimang-nimang bagaimana nanti dia harus buka suara, sebelum Beng Hoa sempat berteriak, Miaw Tiang Hiap, seorang lain ternyata sudah mendahului berteriak, Miaw Tiang Hiap. Orang ini adalah Toan Kiam Cheng. Ternyata Toan Kiam Cheng bersembunyi di belakang batu raksasa yang bentuknya seperti jamur, tingginya ada beberapa tombak. Dia sudah melihat kedatangan Beng Hoa sebaliknya Beng Hoa tidak melihat dia. Tempat di mana dia bersembunyi jaraknya masih ada ratusan langkah dengan Miaw Tiang Hang. Mendadak Toan Kiam Cheng melompat turun serta berlari menghampiri seraya berteriak, Miaw Tai Hiap, Lekas tolong aku. Miaw Tiang Hang kaget, tanyanya, ada apa? Saat mana Beng Hoa sudah mendekatkan diri dan berlari kencang ke arah Miaw Tiang Hang? Miaw Tiang Hang juga sudah melihatnya. Toan Kiam Cheng menuding Beng Hoa yang lari datang, katanya, bangsa cilik itu hendak membunuh aku, dia adalah putra N.I.O. Bok. Aku tahu, kau menyingkir, ujar Miaw Tiang Hang. Sambil lari Beng Hoa berteriak, Miaw Tai Hiap jangan percaya omongannya, dia itulah matematik musuh, khawatir Toan Kiam Cheng angkat langkah seribu, segera dia mengembangkan ginkang PT.O.U. Kansian, beberapa kali lompatan, dia sudah di belakang Toan Kiam Cheng, maksudnya hendak menotok hiatonya dulu. Anak bagus, dihadapanku berani kau bertingkah, demikian bentak Miaw Tiang Hang. Lepaskan pedangmu. Toan Kiam Cheng memang licin, sengaja dia pura-pura gugup dan ketakutan, maka tidak langsung lari ke arah Miaw Tiang Hang, tapi melompat ke pinggir, sengaja dia memancing Beng Hoa mengejar dirinya, sekaligus juga menarik Miaw Tiang Hang mengejar membunuh Beng Hoa. Sepantasnya Beng Hoa berhenti lalu memberi penjelasan kepada Miaw Tiang Hang. Walau Miaw Tiang Hang belum tentu mau percaya penjelasannya, namun urusan tidak akan lebih parah. Kini dia justru tertipu oleh pancingan Toan Kiam Cheng, maka Miaw Tiang Hang lebih percaya apa yang dikatakan Toan Kiam Cheng. Lengap suaranya orang pun tiba, pedang Miaw Tiang Hang bergerak laksana kilat, tenaga dikerahkan di ujung pedang, jaraknya masih beberapa kaki, tapi Beng Hoa sudah merasakan tekanan tenaga yang berat. Di saat jiwa terancam bahaya, terpaksa Beng Hoa mengembangkan kemahirannya melawan. Dua pedang beradu, Beng Hoa mundur tiga tindak, darah seperti hendak menyembur ke atas, hampir saja napasnya sesat. Tapi pedangnya tidak sampai terlepas, malah pedang Miaw Tiang Hang juga berhasil disampuknya minggir. Miaw Tiang Hang mengerahkan keelapan bagian tenaganya, semula dia mengira pasti dapat mengetuk jatuh pedang Beng Hoa, kenyataan ini sungguh diluar dugaannya. Pikirnya, hanya dua tahun, kemajuan yang dicapai bocah ini sudah sehebat ini. Kiam Hoa-nya juga lebih maju. Tak heran mumpung pihak Tian San menghadapi urusan, sengaja dia datang membuat tonar. Baru saja Beng Hoa menghembuskan napas, baru buka mulut mau bicara, Miaw Tiang Hang sudah menyerang, seret, seret, seret beruntun tiga kali. Beng Hoa memusatkan perhatian melayani dengan hati-hati, dengan santai setiap serangan Miaw Tiang Hang berhasil dihalaunya. Tanpa sadar Miaw Tiang Hang memuji, bagus, kau sudah menyelami inti ilmu pedang yang utama. Sayang, walau ilmu pedangmu maju pesat dan kau pelajari dengan baik tingkah lakumu tidak baik. Mulut bicara, pedang Miaw Tiang Hang tidak berhenti. Ingin menjelaskan tapi Beng Hoa tidak punya kesempatan karena serangan lawan amat gencar. Kiam Hoa dan luwekang Miaw Tiang Hang hampir mencapai taraf puncak kesempurnaan, setaraf lebih maju mendalami inti ilmu pedang sejati. Di bawah rangsakan Miaw Tiang Hang yang serbalihai dan berat ini mana sempat Beng Hoa memecah perhatian untuk buka suara. Tanpa terasa mereka sudah bertempur seratus jurus lebih. Melihat permainan lawan yang menakjubkan tak habis-habis, Miaw Tiang Hang makin heran dan bingung, pikirnya, biar aku buktikan berapa lihai kepandayan simpanan bocah ini. Tiga ratus jurus kemudian, berulang kali Beng Hoa sudah menghadapi bahaya. Tengah dia bertahan mati-matian dan susah payah, mendadak tekanan pedang lawan mengendur, baru diakkuat melanjutkan perlawanan. Tapi rangsakan Miaw Tiang Hang tetap menggebu, sedikit line Beng Hoa celaka di tangannya. Keadaan mendesak ini justru memusatkan pikiran Beng Hoa, dengan tekun dia layani permainan Miaw Tiang Hang. Lama-kelamaan seperti juga Miaw Tiang Hang, apa yang terlihat di matanya hanyalah gerakan ujung pedang lawan, badan masih bergerak lincah namun pikirannya sudah bebas dari segala persoalan. Sebetulnya Miaw Tiang Hang sudah menaruh curiga akan asal-usul Beng Hoa sejak dia bertempur dengan Beng Hoa dan berpisah di pusara Hun Chi-Io di Xiao Kim Juwan dulu. Waktu itu Beng Hoa melindungi N.I.O. Bok hingga orang ini melarikan diri, tapi waktu teman-teman N.I.O. Bok mengeroyok Miaw Tiang Hang, temiata dia menggebah mereka lari kocar kacir. Karuan Miaw Tiang Hang heran dan tak habis mengerti. Lantaran itulah waktu Miaw Tiang Hang tidak melukainya ketika bertanding, malah memberi petunjuk inti permainan pedang tingkat tinggi. Kali ini dia memang patut lebih percaya obrolan Toan Kiam Cheng, namun masih juga dia merasa kasihan dan sayang akan latihan pedangnya yang sudah selihai ini, maksudnya hanya akan membekupnya hidup-hidup dan tanya persoalannya. Tapi setelah bertarung tiga ratusan jurus belum juga ada kesudahan, bila dilanjutkan kalau tidak mati pemuda tanggung ini pasti akan jatuh sakit yang cukup parah. Maka da membentak, anak bagus, masih tidak mau menyerah pedangnya bergerak dengan jurus Sam Choan Hoat Lun, maksudnya hendak memelintir pedang Beng Hoa supaya terlepas. Beng Hoa sudah pusing tujuh keliling, hak kekatnya dia tidak pikirkan tujuan Miaw Tiang Hang, melihat lawan melancarkan jurus Sam Choan Hoat Lun, padahal jurus ini juga sudah berhasil diaciptakan setelah mempelajari dua aliran ilmu Tian Tiok dan ajaran Tio Tan Hang, diubah pula dengan variasi sesuai daya ciptanya. Melihat Miaw Tiang Hang melancarkan jurus ini, secara retlek dia pun melawan dengan jurus Sam Choan Hoat Lun. Begitu sepasang pedang beradu, kontan Miaw Tiang Hang merasakan tenaga lawan seperti menuntun secara tepat dan pas, pedang sendiri malah tertuntun miring keluar lingkaran, karena kaget lekas dia mengerahkan tenaga menekan dengan tenaga berat, baru saja dia hendak memukul jatuh pedang lawan, mendadak didengarnya seseorang berteriak, Miaw Tiang Hiap, berhenti. Yang datang adalah Pek A. Ingki. Miaw Tiang Hang memunahkan daya pelintir pedang Beng Hoa dan membiarkan Beng Hoa mundur, sambil menoleh dia bertanya bingung, Ingki, apa yang terjadi? Peingki hanya menjelaskan secara singkat, Beng Xiao Hiap adalah penolong besar Tian San Pei kami, dia membantu kami menangkap Matumete. Miaw Tiang Hang kaget, tanyanya, siapa Matumete sungguh menyesal dan memalukan, siapa lagi kalau bukan Toan. Kiam Cheng. Chiang Bun Jin dan guruku telah ditipunya mentah-mentah. Sesaat Miaw Tiang Hang melongot, katanya kemudian, sungguh tak terduga, aku pun ditipunya. Bukankah Toan Sisi adalah pamannya? Ya betul. Sayang pamannya orang baik keponakannya justru bejat semula. Aku juga tidak percaya kalau dia Matumete, sekarang sudah terbukti. Miaw Tiang Hiap apakah kau melihatnya? Kenapa kau berkelahi dengan Beng Xiao Hiap? Miaw Tiang Hang menghejana pasrawan, katanya, aku tertipu oleh keparat itu, dia maling berteriak maling, aku malah melindunginya melarikan diri. Pemiatat Toan Kiam Cheng sudah tidak kelihatan lagi. Bayangannya. Beng Xiao Hiap, Ujar Peing Ki, sudah sehari kau bercapai lelah, marilah pulang biar aku yang membekuk keparat itu. Beng Hoa bertanya, apakah adik Yan dan Nona Leng sudah kembali ke istana S? Di tengah jalan aku bertemu mereka, setelah kuantar mereka kembali ke istana S baru aku keluar lagi mencarimu. Lega Hakti Beng Hoa. Waktu mengangkat kepala melihat cuaca, rembulan sudah doyong ke barat tanpa terasa dia sudah bertempur tiga jam lamanya. Mungkin sudah lari jauh. Pesuheng aku mohon pengampunanmu, biarlah dia pergi. Peing Ki Heran, katanya, dia mencelakai kau, kenapa kau minta ampun bagi dia? Ya, seluruhnya aku punya tiga guru. Toa Suhu Pok Tiantiau sudah meninggal, Sam Suhu adalah Tan Kha Useng, Paman Kiam Cheng adalah Ji Suhu ku. Tiba-tiba Mia Oti Yang Hang bertanya, kau Si Beng, bukan Si Nyeo. Sebelum ini memang aku mengira Si Nyeo, tahun lalu waktu aku bertemu dengan ayah kandung sendiri di Lasabam, aku tahu bahwa aku Si Beng. Baru sekarang Mia Oti Yang Hang sadar dan jelas teriaknya terbeliak, oh, jadi ayahmu adalah Beng Goan Chow Beng Tai Hiap? Si Oti juga amat menyesal, setelah hidup 18 tahun baru tahu siapa ayah kandung sendiri. Tahun lalu Si Oti kurang ajar terhadap Paman di Si O Kim Juan, mohon dimaafkan. Baru sekarang Mia Oti Yang Hang paham duduk persoalannya, saking girang dia berjengkrak serta memegang pundak Beng Hoa dengan kencang, katanya, ku haturkan selamat atas pertemuan kalian ayah dan anak, memang aku terlalu gegabah, kenapa tidak sejak dulu ku pikir akan dirimu? Apakah ayahmu baik? Baik, beri cat asuhan dan bimbingan Paman, adik yang dapat belajar dengan baik di sini. Atas perintah ayah Si Oti disuruh kemari menengok keadaannya sekaligus menghadap Paman dan Teng Cian Bun. Jadi kalian kakak adik sudah bertemu. Semula dia tidak sudi anggap aku sebagai engkohnya, tutur Beng Hoa tertawa. Setelah mendengar cerita pertemuan Beng Hoa dengan adiknya, Mia Oti Yang Hang menghela nafas, katanya penuh sesal, aku yang harus disalahkan, kenapa terlambat sehari? Syukur sekarang urusan sudah jelas, demikian tim berungpek, Aing Ki Chiang Bun Jin sedang menunggu kabar Beng Heng, silakan Mia Oti Hiap dan Beng Heng kembali saja ke istana. Di tengah jalan Beng Hoa bertanya, apakah Teng Hu Jin sudah ditemukan? Sudah ketemu. Bukan saja Teng Suso terluka oleh pukulan Lok Chao Pek, dia pun terkena jarum beracun orang Shih Tong, untung keburu ketemu dan diberi pertolongan, kalau terlambat satu jam lagi, jiwanya susah ditolong. Beng Hoa atau khasiat Bik Ling Tan buatan Tian Sanpei, dia yakin jiwa Teng Hu Jin tidak perlu dikhawatirkan lagi, katanya, Teng Hu Jin dan Nona Leng sudah berada di istana es, maka legalah hatiku. Kali ini Beng Xiao Hiap bukan saja mempertahankan gengsi dan kebesaran nama kami dalam adu kepandaian, kau pun menolong jiwa Teng Hu Jin, kami amat berterima kasih kepadamu. Aku pernah mendapat petunjuk dari Teng Tai Hiap, Pek Heng tidak perlu begini sungkan. Setiba di istana es, Teng Qing Tian dan banyak murid-muridnya belum tidur, menunggu dirinya pulang. Mendengar Toan Kiam Cheng lolos, para murid Tian San amat marah dan kesal. Ucapan Beng Xiao Hiap memang betul, berilah kesempatan terakhir supaya dia bertobat. Beng Xiao Hiap, persoalan yang ingin kau jelaskan hampir semua sudah ku ketahui. Kau sudah bersusah payah sehari penuh, pergilah istirahat saja, ternyata lho mana, Leng Ping Ji dan istri Teng Kaguan banyak bercerita tentang pengalaman mereka selama ini. Beng Hoa tidur amat nyenyak, menjelang maghrib esok harinya baru dia bangun. Malam telah larut, dalam siang Hoa Kiong sunyi senyap, hanya ada dua orang sedang duduk bersimpuh saling berhadapan sambil berbincang panjang lebar. Mereka adalah Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng Qing Tian, seorang lagi adalah Beng Hoa. Beng Hoa sudah cukup tidur, semangatnya menyala, wajah kelihatan cerah, rona muka Teng Qing Tian justru kelihatan masgul. Di depan mereka ada sebuah kotak sutera, kotak itu berada di atas meja pendek. Itulah kotak sutera titipan Teng Kaguan yang harus diserahkan kepada ayahnya, kotak milik Tong Chin Chu Chiang Bun Jin Kong Tong Pei. Melihat kotak sutera ini ditaruh di atas meja, tergerak hati Beng Hoa, barinnya, mungkin Teng Tai Hiap hendak membicarakan persoalan Sam Suhu. Dalam perjalananku kemari, tidak sedikit manfaat yang kuperoleh, namun bencana tetap mengancam Sam Suhu, hanya Teng Tai Hiap yang bisa, menolong, kenapa hal ini ku rupakan. Tan Kahu sengguru ketiga Beng Hoa semula murid Kong Tong Pei, entah mengapa dia dipecat dan diusir dari perguruan. Kini pihak Kong Tong Pei masih ingin membuat perhitungan kepadanya. Beng Hoa menduga kotak sutera yang dikirim Chiang Bun Jin Kong Tong Pei untuk Teng Qing Tian ini ada sangkut pautnya dengan gurunya. Teng Qing Tian seperti tahu isi hatinya, maka dia memancing pembicaraan, kabarnya Tan Kahu seng juga salah seorang gurumu, sepuluh tahun kau dibawah didikannya di dalam Ciok Lin? Ciok Lin. Sudah terkenal di seluruh jagad sebagai tempat yang mempesona, sayang Sam Suhu dipaksa untuk meninggalkan Ciok Lin. Ya, aku tahu. Aku memang ingin bicara soal ini dengan kau, tapi sebelum hal ini dibicarakan, ingin aku tanya dulu satu hal. Yaitu tentang asal-usul pelajaran silatmu, Sudikah kau menjelaskan kepadaku? Tanpa Teng Chiang Bun tanya, Wampu sudah siap melaporkan hal ini. Teng Chiang Bun tentu curiga pada permainan pedangku bukan? Ya, Kiam Hoatmu terlampau hebat, Tong Bingcu dari Kong Tong yang tergolong paling hebat ilmu pedangnya mungkin juga bukan tandinganmu. Umpama Kiam Hoatmu sudah memperoleh intisari ajaran Kong Tong Pei, namun lebih mirip dengan Kiam Hoat Tian San Pei kami. Aku tahu kau pasti pernah mendapat petunjuk Kim Tai Hiap, tapi apa yang sudah kau capai sekarang kukira bukan lantaran hasil dari petunjuk Kim Tai Hiap saja. Benar tidak? Pandangan Teng Chiang Bun memang tepat dan tajam. Memang di Ciok Lin Tecu pernah menemukan rejeki besar. Di atas Kiam Hang aku menemukan Bu Beng Kiam Hoat ciptaan pendekar besar Tio Tan Hang yang hidup ratusan tahun yang lampau. Teng King Tian tertawa, katanya, makanya, hal ini tak perlu dibuat heran lagi. Tahukah kau Tio Tai Hiap adalah cosu atau cikal bakal Tian San Pei kami? Perlu diketahui Tian San Pei didirikan oleh murid tertua Tio Tan Hang yang bernama Ho Tian Tok, untuk menyempurnakan kedudukan dan wibawa muridnya. Tio Tan Hang sendiri tidak mau diagulkan sebagai guru besar, tapi pihak Tian San Pei tetap mengangkatnya sebagai cosu. Lantaran hal inilah maka Tegu datang kemari, dengan maksud mengembalikan Kiam Hoat peninggalan Tio Tai Hiap kepada Tian San Pei, mohon pula Teng Chiang Bun mengampuni dosaku yang telah mempelajarinya tanpa izin, serta mohon Tegu diterima sebagai murid tangkat. Itukan rejekimu, merupakan kejadian yang patut membuat kita girang. Pula karena penemuanmu, ilmu pedang ciptaan Tio Chosu di masa tuanya tidak jadi hilang, harusnya malah aku yang berterima kasih kepadamu. Bicara ingin menjadi murid tangkatku, mana berani aku menerima. Kau sebagai pewaris langsung dari Tio Chosu meski berselang ratusan tahun kemudian, bukankah tingkatanmu puluhan kali lebih tinggi dari aku? Beng Hoa gelisah, katanya, kenapa Teng Chiang Bun bilang demikian, batin Tegu sungguh tersiksa. Tanpa sengaja aku menemukan pitkip peninggalan Tio Chosu, mana berani menganggap diri sendiri sebagai muridnya. Mohon Chiang Bun sudi menerima aku sebagai murid angkat saja, hal ini sudah merupakan kehormatan besar bagi Tegu. Kelihatannya Teng King Tian mempertimbangkan hal ini secara serius, beberapa kejap kemudian baru bersuara, aku tidak setimpal menjadi gurumu, apalagi adikmu sudah menjadi murid penutupku. Tapi persoalan yang ku hadapi ini akan ku minta bantuanmu untuk mewakili aku, pilihanku atas dirimu memang tepat, sebagai wakilku adalah patut kalau kau juga mempunyai status yang resmi. Begini saja, biarlah aku membuka lembaran baru dalam bulim ini, akan ku laporkan kepada Chosu untuk menerimakah sebagai murid Tian Sanpei. Ingat kau adalah murid angkat Tian Sanpei, Bukan murid angkatku, kedua hal ini berbeda artinya. Murid angkat Tian Sanpei tidak dibatasi oleh angkatan dan kedudukan, boleh bersahabat secara bebas secara pribadi. Aku boleh terhitung satu angkatan dengan kau. Mana boleh Beng Hoa tersipu-sipu? Kenapa tidak boleh hujar Teng King Tian tertawa? Kukira Kher ini paling baik. Kalau kau mau merendahkan diri, boleh kau anggap dirimu seangkatan dengan ingki dan lain-lain. Sebetulnya kalau memikirkan soal angkatan, segala gerak langkahmu akan selalu dibatasi oleh aturan, kenapa pula kau dan aku harus terikat segala adat? Terpaksa Beng Hoa berkata, penghargaan Chiang Bun sangat besar, sungguh berat Tecu menerimanya. Baiklah, hal ini anggap saja selesai sampai di sini. Barusan sudah kubilangkah seangkatan dengan aku, kenapa menggunakan istilah Tecu lagi? Hayolah ubah panggilanmu. Beng Hoa teringat suatu hal, katanya, mohon Chiang Bun maklum bicara soal bukeng pit-kip, ada sebuah hal perlu kujelaskan. Nona lo mana itu, entah Chiang Bun sudah bertemu dengan dia? Bersama pingji dia sudah menghadapku. Apakah maksudmu bukeng pit-kip berbahasa Persia itu? Ya, betul. Aku tak bisa membaca bahasa Persia, maksudku akan kuserahkan buku itu kepada Chiang Bun. Orang iain sukar kejatuhan rejeki nomplok, kau justru sekaligus kejatuhan dua kali. Seluk-beluk pit-kip dari Persia ini sudah diketahui. Tapi tak tahu kalau dia terjatuh di tangan lohai, pemimpin Sukwana. Buku ini sama nilainya dengan Hian Kang PW ekot peninggalan Tio Chosu, karena berjodoh dengan kau, pantasnya kau yang memilikinya. Tentang belajar bahasa Persia ku rasa tidak terlalu sukar. Mohon Chiang Bun memberi petunjuk, lalu dia serahkan buku tulisan bahasa Persia itu. Teng King Tian membalik halaman pertama, katanya, waktu muda pemah aku belajar bahasa Persia, sayang sudah sekian tahun tak pernah digunakan, mungkin banyak yang sudah lupa. Tapi isi buku ini 80% masih dapat ku pelajari. Ku rasa pelajaran silat entah dari negeri asing atau pelajaran leluar kita sama saja, selanjutnya kita boleh menyelaminya bersama. Belajar Kung Fu tidak perlu tergesa-gesa, buku ini boleh Chiang Bun simpan dan pelajari lebih dulu, kelak kalau ada kesempatan aku datang biar aku mohon petunjukmu. Teng King Tian tahu maksud orang, katanya, urusan yang menyangkut Sam Suhumu memang cukup penting, namun tak perlu. Buru-buru kau meninggalkan Tian San.